Pendekar sejati jilid 5. Keruan pok yang kian terkejut, lekas ia tarik kembali tangannya. Kiranya lo kiong hiat adalah urat nadi utama di bagian tangan. Orang yang meyakinkan ilmu berbisa paling pantang hiatu itu kena tertotok oleh lawan. Biarpun tidak sampai terluka, mengingat tenaga dalam pok yang kian yang kuat itu, tapi sedikitnya tenaga latihannya selama bertahun-tahun akan punah. Sudah beberapa kali pok yang kian menggunakan hoa hiatu dan selalu luput mengenai lawan, sebaliknya ia sendiri hampir-hampir termakan. Saking gusarnya ia putar kedua tangannya sehingga menerbitkan deburan angin yang dasyat. Karena tak dapat mendekati lawan, terpaksa Han PWE yang main mundur berulang-ulang. Sedangkan si anak muda kotor itu main putar di sekeliling musuh dengan cepat, sebentar ia menggeser ke sana, lain saat sudah berputar lagi ke sini, bila pok yang kian menyerang, segera ia melompat mundur. Jika lawan terpaksa harus menghadapi Han PWE yang, segera pula anak muda itu melompat maju untuk meledeknya. Keruan pok yang kian merasa gemas, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa kali Han PWE yang hampir kena dicengkeram pok yang kian. Syukur si anak muda itu dapat bekerja sama dengan baik sehingga serangan. Musuh selalu digagalkan. Meski ilmu tiam hiat anak muda itu tidak lebih tinggi daripada PWE, tapi gerak serangannya yang aneh itu seakan-akan tidak habis-habisnya, dalam hal ini PWE yang berbalik tak dapat melebihinya. Diam-diam PWE yang membatin, ayah sering mengatakan bahwa di luar dunia masih ada langit, orang kosin masih ada yang lebih koson, ucapan ini memang tidak salah. Hari ini untung aku mendapatkan bantuan anak muda ini. Namun begitu biar PWE yang masih dapat mempertahankan diri, tapi lambat laun terasakan berat juga. Sebabnya, pukulan-pukulan pok yang kian itu selalu membawa angin yang berbawa mis, kalau terisak banyak pasti mengakibatkan kepala pusing dan mati berkunang-kunang. Tampaknya anak muda kotor itu malah lebih hulat daripada Hon PWE, sedikitpun dia tidak memperlihatkan tanda-tanda payah. Tapi sesudah beberapa puluh jurus kemudian, lama-lama gerak geriknya juga mulai kelihatan lamban, tidak segesit tadi. Pemuda desa yang berduduk di sudut sana tiba-tiba berbangkit, katanya kepada si anak muda dekil itu, Adik Cilik, banyak terima kasih atas makanan yang kau suguhkan padaku ini, tapi aku tidak dapat makan percuma, biarpun aku bantu kau menyelesaikan perkelahian ini. Kau sangat baik hati, sahut si anak muda, tapi jiwamu lebih berharga daripada satu kali makan. Memangnya kau tidak takut kepada Hoa Hiak Tu. Dengan hambar pemuda desa itu menjawab, Hoa Hiak Tu yang dialatih belum sempurna, aku justru ingin memberi pelajaran padanya agar dia tidak omong besar lagi di sini, sedikit-sedikit dia menggunakan Hoa Hiak Tu untuk menganiaya orang. Ucapan ini membuat semua orang terkejut, begitu pula Pokiang Kian. Mereka merasa sanksi apakah pemuda desa yang sederhana ini pun mahir Hoa Hiak Tu. Sudah tentu Pokiang Kian lebih-lebih tidak percaya, sebab ia tahu jelas kitab pusaka ilmu racun yang menjadi milik Kong San Ki itu sudah jatuh di tangan gurunya, yaitu Sebuun Bog Ya, maka selain mereka guru dan murid, di dunia ini boleh dikata tiada orang lain yang dapat menggunakan Hoa Hiak Tu. Tengah bicara, dengan cepat pemuda desa tadi sudah melangkah sampai di depan Pokiang Kian, entah kera bagaimana dia menyelingap ke tengah-tengah kalangan pertempuran itu. Bagus, aku justru ingin tahu kera bagaimana kau akan memberi pelajaran padaku jengek Pokiang Kian. Melihat sikap pemuda desa yang penuh percaya atas diri sendiri itu, betapapun Han P.W. Eng dan si anak muda kotor merasa sanksi. Baiklah, biar kami saksikan permainanmu, kata si anak muda kemudian dengan tertawa, lalu dia mundur ke samping bersama Han P.W. Eng. Perlahan-lahan Pokiang Kian angkat tangannya, lalu berkata dengan mendengus, nah, boleh kau mulai memberi pelajaran. Pada telapak tangan Pokiang Kian jelas kelihatan berwarna hitam dan berbau amis. Han P.W. Eng dan si anak muda merasa khawatir bagi pemuda desa itu. Karena itu pandangan semua orang seketika terpusat kepada diri pemuda desa dan ingin tahu kera bagaimana pemuda itu akan menghadapi lawannya. Maka terdengarlah pemuda desa itu menjawab dengan acuh-ta'acuh, kira-kira baru tujuh tahun kau meyakinkan Hoa Hiyatu ini bukan? Pokiang Kian terkejut, diam-diam ia merasa heran kera bagaimana pemuda desa itu mengetahui lama waktu latihannya itu. Pemuda desa itu seakan-akan tahu apa yang sedang dipikir Pokiang Kian, segera ia menyambung pula, bila Hoa Hiyatu sudah terlatih sempurna, maka warna telapak tangan sedikit pun tidak berbeda daripada kulit daging tangan biasa. Sebab itulah aku mengatakan kepandayanmu belum sempurna, memangnya aku keliru. Tentu saja Pokiang Kian terkejut dan ragu-ragu, lapat-lapat ia merasa tidak menguntungkan pihaknya, tapi laksana anak panah sudah dipentang pada busurnya, terpaksa harus dibidikan, maka ia pun menjawab, baiklah, harap saja engkau yang ahli ini suka memberi pelajaran saja. Habis berkata segera telapak tangannya menabok ke depan. Pemuda desa itu tenang-tenang saja, ia menunggu telapak tangan orang sudah hampir mencapai mukanya. Barulah dia angkat tangan menangkis sambil berkata, Huh, sedikit kepandayanmu ini sebenarnya aku tidak sudi memberi pelajaran padamu. Tapi lantaran aku sudah bicara di muka, biarlah agar kau kenal siapa diriku. Ketika pemuda desa itu angkat telapak tangannya ke atas, orang lain tidak dapat melihat sesuatu yang aneh pada tangannya, tapi Pokiang Kian menjadi terkejut ketika dia memperhatikan tangan lawan itu. Kiranya telapak tangan pemuda itu rada bersemu merah, tapi warna merah itu hanya sekejap saja lantas lenyap. Ini adalah tanda-tanda bagi seorang yang mendekati sempurna dalam meyakinkan ilmu Huh, dalam kejutnya itu Pokiang Kian juga berpikir, umur bocah ini paling-paling baru 20-an, memangnya dia sudah berlatih sejak masih dalam kandungan ibunya. Apa yang dia pikir ini memang beralasan, sebab sebunbok ya, gurunya itu paling-paling juga baru mencapai tingkatan seperti pemuda desa ini, meski seng guru sudah berlatih Huh Ahiatu selama 20 tahun, tapi lantaran keadaan sudah kepepet, pula Pokiang Kian tidak percaya pemuda itu benar-benar sudah mencapai tingkatan setinggi itu. Karena itu dengan nekat ia terus melanjutkan hantamannya tadi. Benturan kedua tangan tak dapat dihindarkan lagi, terdengar suara belang yang keras, pemuda desa itu terhuyung-huyung mundur beberapa tindak. Sebaliknya Pokiang Kian berdiri tegak tanpa bergerak. Serentak Coh Taipeng dan lain-lain bersorak gembira, hebat benar kepandayan Pokiang Sing, bocah itu baru sekarang tahu rasa. Han P.W. Eng dan si anak muda pencari arang itu juga terkejut, berbareng mereka memburu maju dan berjaga di kanan-kiri si pemuda desa, mereka khawatir kalau-kalau Pokiang Kian melancarkan serangan susulan pula. Sekonyong-konyong sorak gembira Coh Taipeng dan kawan-kawannya berhenti serentak seakan-akan leher mereka tercekik seketika, keadaan menjadi sunyi senyap. Kiranya mendadak mereka melihat air muka Pokiang Kian yang penuh rasa ngeri, sebaliknya sikap si pemuda desa ternyata tenang-tenang dan biasa saja. Biarpun orang yang paling bodoh sekalipun juga tahu betapa bedanya keadaan kedua orang yang menyolok itu. Maka terdengar si pemuda desa berkata dengan menjengek, Nah, apakah kau masih ingin coba-coba lagi? Ba-banyak terima kasih atas-atas kemurahan hatimu, Pokiang Kian. Dengan suara gemetar. Siapakah engkau? Jika sudah kapok, mengapa kau tidak lekas menggelinding pergi bentak si pemuda sambil menuding? Menghadapi bentakan dan tudingan jari pemuda itu, tanpa kuasa Pokiang Kian mundur selangkah demi selangkah dengan muka pucat pasi, tanpa terasa ia pun mundur, sampai di ujung tangga, ketika si pemuda desa mengucapkan kata-kata menggelinding pergi, benar juga, seketika Pokiang Kian terguling-guling jatuh ke bawah loteng melalui anak tangga itu. Keruan cohtai peng dan kawan-kawannya sangat terperanjat, beramai-ramai mereka pun berlari ke bawah loteng. Pokiang Kian, jengek pula si pemuda desa. Pulanglah dan beritahukan kepada gurumu, dia telah mencuri benda milik keluargaku, lambat atau cepat aku pasti akan mencari dia untuk bikin perhitungan, sampai waktunya nanti tentu pula kau akan tahu siapa diriku ini. Dalam sekejap orang-orang itu sudah pergi semua, di atas loteng restoran kini tinggal tiga orang, orang tamu saja, yaitu Hon Pweeng, si anak muda pencari arang dan si pemuda desa. Bagus, sungguh bagus seru si anak muda dengan tertawa. Banyak terima kasih kepada to aku ini, syukurlah engkau telah membantu kami. Ah, soal sepele saja, engkau mentraktir aku makan minum, aku juga mesti berterima kasih padamu, jawab pemuda desa itu. Siapakah nama to aku yang terhormat, bolahkah aku mendapat tahu tanya si anak muda. Kau anggap aku sebagai teman sendiri, sudah tentu dapat ku beritahu, jawab si pemuda desa. Aku si kongsan bernama bok alias giyok, kongsan ki yang dimaki orang-orang tadi sebagai gembong iblis itu bukan lain ialah mendiang ayahku. Anak muda pencari arang itu berseru kaget, mulutnya menganga akan mengucapkan sesuatu, tapi ragu-ragu dan urung diucapkan. Maafkanlah aku telah mengganggu kalian, biarlah aku mohon diri saja kata si pemuda desa yang bernama kongsan bok itu. Ia terus menyandang buntalannya, lalu melangkah pergi tanpa balas bertanya nama si anak muda pencari arang. Eh, Han Heng, apakah kita meneruskan makan minum tanya anak muda itu sejenak kemudian? Kini Han Pwe Eng sudah tahu jelas anak muda ini adalah orang dari Ohang Tu, maka rasa simpatiknya tanpa terasa banyak berkurang daripada tadi, ia pikir lebih baik tidak bergaul terlalu rapat dengan orang dari Siap Hey, golongan jahat, macam begini. Maka dengan tertawa ia pun menjawab, restoran ini sudah dibikin kacau balau seperti ini, biarlah lain hari saja bila mana ada jodoh baru kita datang lagi ke sini untuk makan minum, jelas ucapannya bernada ingin berpisah dengan anak muda itu. Tapi anak muda itu tampaknya belum puas, katanya pula, kau yang traktir aku, sebagai tamu aku hanya menurut saja, kalau kau tidak mau minum lagi, terpaksa aku pun tidak minum. Dalam pada itu pelayan restoran baru muncul dengan rasa takut-takut, katanya, rekening tuon-tuon sudah dibereskan oleh Coto Aya tadi. Aku tidak perlu dibayar orang, barang kalian yang rusak juga akan ku ganti, kata Pwe Eng. Benar, dan rekening Kong Santo Ako itu tadi hendaklah kau bereskan sekalian, sambung si anak muda. Segerahan Pwe Eng merogoh saku sambil berkata kepada pelayan, ku beri sepuluh tahil perak, cukup tidak akan tetapi mendadak air mukanya berubah cemas dan serbarunyam, kiranya dompet yang tersimpan dalam saku dalam ternyata sudah hilang tanpa bekas. Pada saat itulah tiba-tiba si anak muda pencari arang itu mengeluarkan sebuah dompet dengan tertawa-tawa. Keruan Han Pwe Eng terkejut, mukanya menjadi merah juga, sebab segera diketahuinya bahwa dompet yang dipegang anak muda itu justru adalah miliknya, tahu-tahu sekarang telah dirogoh orang. Segera ia pun paham duduknya perkara, teringat olehnya ketika berpapasan di jalan yang sempit itu dia telah tersenggol oleh anak muda pencari arang itu, tentu pada kesempatan itulah orang telah mencopet dompetnya itu tanpa disadarinya. Dari kejadian ini jelas kepandayan merogoh saku anak muda itu hebat luar biasa, tapi juga terlalu jahil. Maklumlah, sebagai anak perempuan, dompet Han Pwe Eng itu tersimpan di dalam saku baju dalam, tapi telah kena digerayangi anak muda itu, sebab itulah di samping merasa kagum terhadap kepandayan mencopet orang, ia pun merasa mendongkol dan jengah karena badannya telah kena dirabah. Begitulah anak muda kecil itu sedang berkata dengan tertawa, harap Han Heng jangan marah, lantaran aku tidak berduit, terpaksa pinjam duitmu untuk berlagak sebagai cukong. Habis itu ia terus membuka dompet milik Han Pwe Eng dan semua isi uang perak receh ditumpelkan ke atas meja, lalu berkata kepada pelayan, coba hitung, cukup tidak 10 tahil. Sementara itu kasir restoran juga sudah mendekat tiba, sebagai ahli uang, sekali pandang saja ia lantas tahu jumlahnya, dengan tertawa ia pun menjawab, terlalu banyak, sudah lebih dari 10 tahil. Sisanya ambil saja kata si anak muda dengan lagak cukong benar-benar. Tentu saja pelayan kegirangan dan berulang-ulang mengucapkan terima kasih. Aku sudah membereskan rekeningmu, sekarang sudah waktunya dompet ini kembali kepada yang berhak, ujar si anak muda sambil menyodorkan dompet kepada Han Pwe Eng. Jika sakumu sedang kering, bolehkah simpan saja untuk digunakan seperlunya, kata Pwe Eng dengan hambar, dalam hati ia rada mendengkol. Han Heng benar-benar seorang teman sejati, ujar si anak muda dengan tertawa. Bila engkau menghendaki demikian, maka aku pun tidak sungkan-sungkan lagi untuk menyimpan dompetmu ini. Begitulah mereka lantas meninggalkan restoran itu. Kemudian Han Pwe Eng berkata kepada anak muda itu, banyak terima kasih atas hantuan saudara tadi, sampai bertemu kelak. Tapi anak muda itu ternyata enggan untuk mengucapkan selamat berpisah, dia masih terus mengintil di belakang Han Pwe Eng, katanya, nanti dulu, Han Heng. Aku belum mengetahui namamu yang terhormat. Biarpun merasa mendongkol, tapi apapun juga orang sudah membantu kesukarannya tadi, sekarang orang ingin tahu namanya, betapapun tidak pantas untuk menolaknya, tapi ia pun tidak ingin memberitahukan nama aslinya yang benar, maka ia menjawab, aku bernama Eng, lengkapnya Han Heng. Dan, aku pun belum tahu namamu. Xiao Te Shi Kiong bernama Kim Hun, jawab si anak muda. Oh Hang Tuchu yang disebut-sebut mereka tadi adalah ayahku. Memang Han Pwe Eng sudah dapat menerkah siapa anak muda itu, maka ia pun tidak perlu terkejut demi mendengar jawaban ini. Cuma setelah mendengar nama orang, tanpa terasa hatinya tergerak dan membatin, aneh, Kiong Kim Hun, nama ini seperti nama anak perempuan saja, tapi khawatir terjadi salah paham, maka ia pun tidak berani bertanya lebih lanjut. Menyusul Kiong Kim Hun lantas berkata pula, kalau dibicarakan, bahkan Kong San Bok dan keluarga kami boleh dikata ada hubungan turun-temurun, cuma mungkin dia sendiri tidak mengetahui. Kembali Han Pwe Eng pikir lebih baik menjauhi saja orang-orang dari kalangan siapai ini. Baru dia bermaksud mencari jalan buat melepaskan diri, tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda, waktu Pwe Eng berpaling ke sana, tertampak seorang penunggang kuda sedang kabur ke jalan sana dengan cepat sekali, penunggang kuda itu tidak jelas kelihatan, tapi kuda itu terang adalah kuda pemberian Hai Giyok Hun. Keruan ia terkejut, cepat ia mengejar dengan segenap ginkangnya. Tapi betapa hebat ginkangnya toh tidak lebih cepat dari lari kuda itu. Dalam sekejap saja kuda itu sudah keluar kota dan lenyap di kejauhan. Waktu ia kembali ke hotelnya, ternyata di situ sedang ribut. Melihat Pwe Eng sudah kembali, dengan sikap gugup pemilik hotel lantas minta maaf dan memberitahu bahwa kuda sang tamu telah dicuri orang. Pwe Eng menduga maling kuda itu pasti bukan maling biasa, tapi sengaja mencari perkara padanya, maka tiada gunanya banyak bicara dengan pemilik. Hotel itu, segera ia menjawab, Sudahlah, seekor kuda saja tidak menjadi soal, tak perlu kau pikirkan. Tiba-tiba seorang menimbrung di belakangnya, benar, hanya seekor kuda saja tidak menjadi soal. Jangan khawatir, hanto aku, bila perlu nanti aku pun mencurikan seekor kuda bagimu, tanggung jauh lebih baik daripada kudamu yang dicuri itu. Ternyata yang bicara itu adalah Kiong Kim Hun, si anak muda dekil pencari arang, entah sejak kapan dia juga masuk ke hotel itu. Wajah Kiong Kim Hun masih kotor penuh di buhangus, bajunya juga banyak tambalan, ditambah lagi bicaranya tentang mencuri segala, keruan semua orang menjadi melengak dan menatap ke arahnya. Ah, Kiong Heng ini suka bergurau saja, kata Pwe Eng kemudian. Tapi Kiong Heng tidak perlu khawatir bagiku, silakan Kiong Heng pulang ke rumah saja. Pulang ke rumah? Kau suruh aku pulang kemana? Jawab Kiong Kim Hun dengan tertawa. Justru lantaran aku tidak punya rumah untuk pulang, makanya aku datang ke sini mencari kau. Sungguh mendongkol sekali Han Pwe Eng, ia pikir mengapa orang ini begini dablek, aku ingin menjauhi dia, tapi dia justru merecoki aku terus. Maka dengan sikap dingin Pwe Eng bertanya, mencari aku untuk apa? untuk mencari tempat tinggalkan sahut Kiong Kim Hun. Bukankah engkau menyewa kamar di sini, malam nanti kita akan dapat tidur satu ranjang dan bicara sepanjang malam. Wajah Pwe Eng menjadi merah, katanya dengan dingin, maaf, aku tidak biasa tidur sekamar dengan orang. Besok pagi aku perlu melanjutkan perjalanan, mana aku dapat bicara dengankah sepanjang malam. Kiong Kim Hun mengerut kening, katanya kemudian dengan tertawa, baiklah, engkau tidak mau menerima diriku, terpaksa aku mencari jalan lain. Segera ia merogoh keluar dompet asal milik Han Pwe Eng itu, lalu katanya pula, untunglah dompetmu ini cukup padat. Nah, pengurus, berikan satu kamar kelas satu padaku berbareng. Ia comot satu biji emas dan disodorkan kepada pengurus hotel itu. Keruan si pengurus hotel terbelalak matanya melihat betapa royalnya anak muda dekil itu, padahal dandanannya mirip kaum delandangan atau pengemis. Maka ia menjadi ragu-ragu untuk menerima biji emas itu. Apa yang kau pelototi omel Kiong Kim Hun? Memangnya kau tidak pernah melihat emas. Nah, ambil saja, tukarkan menjadi uang pecah untuk membayar sewa kamar, sisanya ambil saja sebagai persen. Hanto aku, kau telah memberikan dompetmu ini padaku, tentunya kau tidak keberatan kalau aku menggunakan uangmu bukan? Barang yang sudah kuberikan, sudah tentu terserah care bagaimana kau akan menggunakannya, jawab Pwe Eng mendengkol. Bagus, aku harus berterima kasih pula atas kebaikan hatimu, ujar Kiong Kim Hun dengan tertawa. Dari percakapan mereka itu baru pengurus hotel mau percaya bahwa emas itu berasal dari pemberian hon Pwe Eng dan bukan barang gelap alias barang curian, maka tanpa sangsi lagi ia pun menerima biji emas tadi. Seketika pula sikapnya berubah, segera ia berteriak menyuruh pelayan membawa Kiong Kim Hun ke suatu kamar kelas 1 yang paling bagus. Pwe Eng lantas kembali ke kamarnya sendiri, ia khawatir kalau Kiong Kim Hun datang merecokinya lagi, syukur anak muda itu tidak ikut ke kamarnya. Tapi ketika Han Pwe Eng menutup pintu kamarnya dan menyalakan lampu minyak, kembali ia terkejut demi mengetahui keadaan kamarnya itu. Ternyata kasur selimutnya dalam keadaan kacau balau, rangselnya juga sudah terbuka, jelas barang-barang itu telah diobrak-abrik orang. Padahal di dalam rangselnya terdapat dua pasang pakaian laki-laki pemberian Hai Giokun, ada pula dua pasang pakaian wanita yang baru, yaitu pakaian pengantin yang sedianya akan dipakai sendiri, selain itu ada pula beberapa bentuk perhiasaan serta tiga puluhan tahil perak. Ia coba periksa isi buntalannya itu, pakaian-pakaian masih utuh, tapi perhiasan dan perak sudah lenyap. Sebagai orang yang sedikit banyak sudah berpengalaman di dunia Kang Ou, setelah berpikir sejenak-segerahan PW Eng Tau duduknya perkara, tentu Choh Taipeng dan kawan-kawannya itu menyangsikan asal-usulnya, mereka anggap diriku sebagai Kiong Kim Hun, untuk lebih meyakinkan mereka, maka di samping mengadakan kontak di loteng restoran itu, begundalnya juga dikirim untuk menggeledah bekalnya di kamar hotel itu. Mungkin orang yang menggeledah itu mengetahui diriku bukan orang dari Oh Hang Tau segala, supaya tidak pulang dengan tangan hampa, maka mereka pun sekalian menyambar perhiasan dan uang perak serta kuda tunggangannya itu sebagai pelampias rasa dongkol mereka, demikian pikir Han PW Eng. Kehilangan perhiasan dan uang perak sebenarnya bukan soal bagi Han PW Eng, cuma dompetnya sudah diberikan kepada Kiong Kim Hun, sekarang dia sudah tidak membekal satu peserpun, hal ini yang membuatnya serba susah. Padahal jarak ke lok yang masih ada beberapa ratus li jauhnya, lalu dari mana diperoleh biaya? Untung sewa kamar sudah dibayar orang, tapi bagaimana dengan hari-hari selanjutnya? Memangnya harus meniru kera Kiong Kim Hun menjadi pencopet. Begitulah dengan rasa kesal PW Eng berbaring di tempat tidurnya, sepanjang malam ia tak berani tidur, pertama, ia khawatir diganggu oleh Chow Taipeng dan kawan-kawannya itu, kedua, ia pun khawatir direcoki lagi oleh Kiong Kim Hun. Maka sebelum fajar tiba ia sudah bangun, ia hanya pesan pelayan agar jangan membangunkan Kiong Kim Hun, segera ia meninggalkan hotel itu. Sekeluarnya dari kota itu barulah fajar menyingsing. Jalanan masih seri karena terlalu pagi, baru dia mau melanjutkan perjalanan dengan Ginkang, tiba-tiba terdengar suara nyaring seorang memanggilnya, Hanto aku, tunggu. Mengapa kau berangkat secara diam-diam? Payah benar aku mengejar engkau. Siapa lagi dia kalau bukan Kiong Kim Hun yang ingin ditinggalkan oleh Hon Pweng itu, ternyata ada menyusul tiba pula. Tapi sekarang Kiong Kim Hun sudah berganti pakaian baru, wajahnya yang cakep itu sekarang tampak putih bersih, benar-benar seorang pemuda yang tampan, bedanya seperti langit dan bumi dengan macamnya yang kotor kemarin itu. Dengan mendongkol terpaksa Han Pweng menegurnya, kau mau apalagi datang kesini? Kita bertemu secara kebetulan dalam perjalanan, habis itu kita boleh berpisah dan menuju arah sendiri-sendiri, mana aku berani minta diantar wolehmu. Aku tidak datang buat mengantar keberangkatanmu, tapi aku datang untuk membayar hutang, jawab Kiong Kim Hun tertawa. Kan sudah kukatakan kuberikan padamu, maka kau tidak perlu bayar kembali, kata Pweng. Jika begitu anggaplah aku balas memberikan uang padamu saja, ujar Kiong Kim Hun. Semalam aku telah mendapatkan rezeki, duit yang ku peroleh terlalu banyak, kupikir adalah layak jika aku membalas kebaikanmu, maka hendaklah kau jangan menolak pemberianku ini. Habis berkata ia terus mengeluarkan sebuah dompet uang, ternyata bukan dompet asal milik Pweng itu. Lalu katanya pula, dompet ini adalah buatanku sendiri, harap engkau suka menerimanya sebagai tanda meta. Sesungguhnya hak Pweng juga sedang susah karena kehabisan sangu, maka sesudah berpikir sejenak, akhirnya ia pun terima pemberian Kiong Kim Hun itu, katanya, baiklah, banyak terima kasih atas hadiahmu ini. Nah, sampai bertemu pula kelak. Tiba-tiba Kiong Kim Hun mengikik tawa, katanya, ai, engkau ini mengapa tergopoh-gopoh begitu? Bicara belum seberapa patah kata masakah kau lantas mengusir aku meski dia bicara dengan mengulung senyum, tapi sikapnya tampak rada-rada menyesal dan membuat orang terharu serta menaruh kasihan padanya. Tiada jalan lain, terpaksa Han Pweng berkata, bicara terus terang, sesungguhnya aku perlu buru-buru meneruskan perjalanan, bukan maksudku hendak mengusir kau. Kau hendak menuju kemana? Han Heng tanya Kiong Kim Hun. Karena di restoran itu kemarin Pok Yang Kian sudah mengatakan dia adalah orang keluarga Han dari Lok Yang, waktu itu Kiong Kim Hun yang duduk semeja dengan dia tentunya juga mendengar untuk membohongi terang tidak dapat, maka secara belak-belakan lantas menjawab, aku harus mencapai Lok Yang dalam waktu tujuh hari ini. Aha, kebetulan sekali, aku pun hendak pergi ke Lok Yang, seru Kiong Kim Hun. Runyam pikir Han Pweng, maksudnya hendak melepaskan diri dari recokan orang, siapa tahu kembali kena disusul pula. Melihat Han Pweng diam saja, Kiong Kim Hun mengerut kening dan bertanya, Hanto aku, apakah kau jemuh padaku? Ah, mana bisa jadi, hendaklah kau jangan berpikir begitu, jawab Pweng. Aku hanya khawatir perjalanan ini tidak aman, musuhku banyak pula, jangan-jangan akan membuat susah padamu. Jika Hanto aku benar-benar tidak jemuh padaku, maka legalah hatiku, kata Kiong Kim Hun sambil tertawa manis dengan lirikannya yang menggiurkan. Seketika timbul rasa curigahan Pweng, pikirnya, makin dipandang makin mirip perempuan, jangan-jangan dia memang benar seorang perempuan yang menyamar sebagai lelaki seperti diriku. Dalam pada itu Kiong Kim Hun sudah menyambung lagi, Hanto aku, kau tidak perlu khawatir asal aku dalam perjalanan bersama engkau, tanggung sepanjang jalan aman sentosa. Seumpama ada musuh mencari perkara padamu, dengan kekuatan kita berdua juga lebih baik daripada engkau sendirian. Apalagi aku dapat menunjukkan jalan yang lebih dekat, tidak sampai tujuh hari engkau pasti dapat sampai di Lok Yang. Lantaran tidak dapat menolak lagi, pula Pweng mencurigai Kiong Kim Hun sebagai perempuan, tentunya tidak berhalangan dalam perjalanan bersama seorang perempuan. Apalagi dalam perjalanan nanti bila ada kesempatan tentu dapat memancing keadaan diri orang yang sebenarnya. Karena itu akhirnya Pweng menerima baik permintaan Kiong Kim Hun dan keduanya lantas meneruskan perjalanan. Pweng sengaja hendak menguji kepandayan Kiong Kim Hun, begitu memasuki jalan pegunungan segera ia berlari cepat dengan ginkangnya yang tinggi. Hebat benar kepandayanmu, hantu aku seru Kiong Kim Hun dengan tertawa sambil mengikut kencang di belakang Pweng. Sekaligus mereka berlari-lari beberapa puluh li jauhnya, Pweng mulai merasa lelah, lalu ia menghentikan langkahnya. Ketika ia menoleh, dilihatnya Kiong Kim Hun tetap berada di belakangnya dengan air muka tenang-tenang saja, napasnya pun tidak memburu, tampaknya ginkang orang bahkan lebih hebat daripadanya. Keruan Pweng terkesiap, diam-diam ia merasa malu diri. Sementara itu hari sudah mendekati lohor, Kiong Kim Hun berkata, hantu aku, marilah kita mengasor dulu di tepi hutan sana, makan dulu sedikit rangsum baru melanjutkan perjalanan. Pweng mengiakan, lalu kedua orang itu menuju ke hutan dan mencari suatu tanah berumput, disitulah mereka berduduk. Kiong Kim Hun mengeluarkan sebuah kotak kecil, katanya, tentunya engkau tidak membawa rangsum, biarku seguh kau dengan kue buatan Gijiawlo yang terkenal itu. Waktu tutup kotak itu dibuka, benar juga isinya adalah berbagai penganan dengan tanda buatan restoran Gijiawlo yang terkenal itu. Pweng menjadi heran, tanyanya, bilakah kau datang ke restoran itu untuk membeli kue-kue ini? Sehabis aku mendapat rezeki semalam, pulangnya aku sengaja mampir ke sana untuk membeli kue-kue ini, tutur Kiong Kim Hun. Engkau jangan salah mengerti hantu aku, aku benar-benar membeli, meski aku mengambilnya tanpa permisi, tapi aku telah meninggalkan uangnya di atas meja sehingga tidak merugikan penjualnya. Nah, coba cicipi, yang ini adalah kue kenari dan yang itu adalah tosoh piya, piya isi kacang hijau. Ai, engkau benar-benar nakal, adik cilik, kata Han Pweng sambil menggeleng. Han Tako, apa yang ku lakukan ini adalah untuk membuat senang padamu, masakah engkau malah tega mengomeli aku, kata Kiong Kim Hun dengan nilmen, sikapnya semakin mirip lenggak-lengguk anak perempuan. Mengapa engkau begini baik padaku, tanya Pweng dengan tertawa. Eh, engkau tidak marah lagi padaku. Han Toa Kho seru Kiong Kim Hun. Dengan girang. Kemarin kau telah banyak membantu kesukaranku, untuk itu aku belum berterima kasih padamu. Masakah aku malah marah padamu? Andaikan kemarin aku telah mempermainkan kau dan kau juga takkan marah padaku? Sudah tentu tidak. Cuma aku rada heran, mengapa engkau sengaja menyamar sebagai anak pencari arang yang kotor? Soalnya aku tidak ingin asal-lusul diriku diketahui orang-orang itu agar mereka tidak merecoki aku pula. Sebab bila kena direcoki mereka, maka aku menjadi tidak bebas lagi, sampai di sini tanpa terasa Kiong Kim Hun tertawa pula, sambungnya lagi, sungguh lucu, mereka telah salah sangka engkau diriku sehingga engkau yang menelan pil pahit. Tapi aku pun mendapatkan keuntungan berkat urusanmu itu, ujar Pweng dengan tertawa. Tadi engkau tanya mengapa aku begini baik padamu, sekarang bolehlah aku memberitahukan terus terang. Sebabnya karena engkau juga sangat baik kepada aku. Kemarin aku menyamar sebagai anak muda yang kotor dan telah menyenggol bajumu hingga kotor, tapi kau tidak marah padaku, sebaliknya malah mentraktir aku makan minum. Selama ini belum pernah ada seorang pun yang begitu baik kepada aku. Diam-diam Hon Pweng membatin, sebabnya aku baik padamu adalah karena aku mengetahui kau bukan orang biasa. Coba kalau sejak mula aku mengetahui ayahmu adalah gembong iblis dari Oh Hang Tu apa segala, siapa yang suka bergaul dengan kau. Dalam pada itu Kiong Kim Hun menyambung pula, aku dibesarkan di Oh Hang Tu, pulau wangin hitam, yang dikitari lautan belaka dengan ombaknya yang besar, kapal saja jarang ada yang lewat di sana. Di atas pulau cuma didiami oleh ayahku dan beberapa budak tua, sejak kecil aku tidak punya teman bermain. Hon Pweng menjadi kasihan, katanya, Wah, kalau begitu engkau benar-benar sangat kesepian. Benar, makanya aku minggat dari rumah di luar tahu ayah, Oh, kiranya kau meninggalkan rumah secara diam-diam. Ya, tujuanku melarikan diri dari rumah adalah ingin mengikat beberapa sahabat baik, tapi aku menjadi sangat kecewa. Apakah karena penilaianmu terlalu tinggi dalam hal memilih sahabat? Tidak, bukan disebabkan penilaian ku terlalu tinggi, disebabkan nama ayahku teramat besar. Orang yang mengetahui asal-usul diriku, kalau tidak segera menjauhi aku, tentu pula berusaha menjilat dan mengumpak diriku agar aku mau memuji mereka di hadapan ayah. Jadi tiada seorang pun yang benar-benar bersahabat dengan aku secara tulus. Karena itulah saking gemasnya aku lantas menyamar sebagai tukang perahu, lalu menyaruh sebagai anak pencari arang serta menyamar macam-macam orang rendahan agar sukar dikenali oleh orang-orang itu. Oh, kiranya begitu, jadi selama itu kau belum mendapatkan kawan sejati. Ya, sampai kemarin barulah aku bertemu dengan kau, ketika Chow Taipeng dan kawan-kawannya menyangkakah sebagai diriku, aku menjadi tertarik dan ingin tahu lebih lanjut, maka secara diam-diam aku mengikuti jejakmu, aku ingin tahu orang macam apakah engkau ini. Dan sekarang kau sudah tahu bukan? Engkau adalah seorang yang berhati baik. Aku tahu, sama sekali kau tidak kenal asal-usulku, tapi engkau toh begitu baik padaku. Hanto aku, sudah lebih setengah tahun aku minggat dari rumah dan sudah berkelana ke sana kemari, tapi engkau adalah sahabat pertama yang kutemukan. Oh yaa, syukurlah engkau bisa cocok dengan diriku, di rumahmu masih ada siapa lagi? Hantoko hanya seorang ayah yang sudah berusia lanjut, tidak ada saudara, laki-laki maupun perempuan. Yaa, tidak ada, tidak punya adik dan kakak, bahkan juga belum kawin sekaligus ia menerangkan keterangan dirinya, sebab PWeng sekarang yakin benar-benar Kiong Kim Hun pasti seorang anak perempuan, bahkan tampaknya menaruh hati padanya. Tiba-tiba Kiong Kim Hun tampak bergirang, katanya, pantas kau kelihatan murung, kiranya memikirkan ayahmu yang sudah tua itu. Han PWeng tidak menyangkal dan mengiakan saja. Engkau juga tidak perlu khawatir, pasukan Mongol belum sampai di daerah Holem, keadaan rumahmu tentu aman dan selamat. Semoga begitu hendaknya, sahutnya PWeng. Han Toako, tiba-tiba Kiong Kim Hun memanggil pula dengan tertawa, jika hatimu kesal, bagaimana kalau aku menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur engkau? Bagus sekali jika kau suka menyanyi bagiku, kata PWeng. Maka Kiong Kim Hun mulai tarik suara. Malam sunyi, angin meniup sepoi-sepoi. Tanda petik. Yang dibawakan kiranya adalah sebuah lagu roman, suatu lagu rakyat yang melukiskan seorang gadis remaja sedang menantikan kekasih. Mendengar lagu itu, kini Han PWeng 100% yakin Kiong Kim Hun pasti anak perempuan adanya. Selagi PWeng menimang-nimang apakah memberitahukan saja keadaan sendiri yang sebenarnya kepada kawan sejenisnya itu, tiba-tiba Kiong Kim Hun berkata pula, Hanto aku, hendaklah kau tunggu di sini, aku akan pergi mencari air bagaimu. Biar aku saja yang pergi mencari air, kata PWeng. Tidak, kau tunggu saja di sini dan jangan pergi tanpa permisi lagi. Ia ambil tempat air Han PWeng terus berlari ke sana. Diam-diam PWeng merasa bingung, entah permainan apalagi yang hendak dilakukan orang. Sedang sangsi dan menerkati ada menentu, tiba-tiba pandangan PWeng terlihat, dilihatnya seorang gadis cantik molek sedang berjalan menuju ke arahnya sini. Kiranya Kiong Kim Hun sudah kembali dalam pakaian wanita. Meski sebelumnya Han PWeng sudah yakin Kiong Kim Hun pasti anak perempuan, maka perubahan mendadak ini tidak terlalu mengherankan dia, tapi kini demi melihat nona yang sedemikian cantiknya, tanpa terasa ia menjadi terkesima. Melihat dirinya ditatap begitu tajam, hati Kiong Kim Hun menjadi senang dan malu-malu pula, pipinya lantas bersemu merah, omelnya, Hanto aku, memangnya kau sudah pangling pada adikmu ini? Dengan tertawa Han PWeng lantas menjawab, adik Kiong, sungguh tidak tersangka bahwa engkau sebenarnya adalah wanita secantik ini, padahal sejak tadi-tadi ia sudah dapat menerkanya. Kiong Kim Hun semakin senang karena PWeng memuji kecantikannya, ia memberi hormat dan berkata pula, Hanto aku, engkau tidak marah karena aku telah membohongi kau bukan? Diam-diam PWeng merasa geli karena dirinya sendiri toh juga sama saja seperti Kiong Kim Hun, maka ia lantas menjawab, Nona Kiong, mengapa engkau tidak keberatan memperlihatkan keadaan aslimu kepadaku? Soalnya aku merasa Hanto aku sedemikian baik padaku, kupikir tidaklah pantas bila aku membohongi kau, jawab Kiong Kim Hun dengan rasa mesra. Setelah engkau melihat wajahku yang asli, sebentar lagi aku akan menyamar sebagai lelaki pula. Wajahmu yang asli jauh lebih sedap dipandang daripada menyamar sebagai lelaki, buat apa kau menyamar pula ujar PWeng dengan tertawa. Perjalanan bersama antara seorang lelaki dan seorang perempuan kan kurang leluasa, ujar Kiong Kim Hun dengan suara lirih. PWeng pikir lebih baik keadaan diri sendiri sementara ini tidak diberitahukan kepada anak perempuan gembong iblis dari Ohang Tu itu, malahan sekarang aku ada alasan untuk melepaskan diri dari dia. Maka dengan tertawa ia berkata pula, tapi sekarang aku sudah tahu engkau adalah perempuan, meski kau menyamar sebagai lelaki, dalam perjalanan nanti tentu juga kurang leluasa. Hanto aku, kau adalah seorang kesatria sejati, aku percaya penuh padamu, makanya aku tidak khawatir yang kau mengetahui keaslianku, asal orang lain tidak tahu, tentunya tidak perlu takut apa-apa lagi. Dengan sengaja bersikap sungguh-sungguh, PWeng berkata sambil menggeleng, meski aku yakin diriku tidak sampai berbuat hal-hal yang melampaui batas, tapi rasanya toh rada-rada kurang enak. Hanto aku, janganlah kau anggap aku sebagai gadis yang tidak tahu malu, kata Kiong Kim Haun. Aku-aku hanya ingin meneruskan perjalanan bersamamu, masakah aku betul-betul ingin tidur sekamar dengan kau? Kemarin aku cuma bergurau saja, jangan kau anggap sungguh-sungguh. Aku pun tidak bermaksud begitu, kata PWeng. Sejenak kemudian ia bertanya pula, Nona Kiong, apakah hengkau harus pergi ke Lok Yang? Apakah hengkau tidak suka ditemani aku? Hanto aku tanya Kim Haun. PWeng tersenyum, ia pegang tangan si Nona dan berkata, kau jangan salah paham Nona Kiong. Engkau begini baik padaku, masakah aku tidak suka padamu? Cuma aku pikir. Tanda petik. Engkau pikir apa? Hanto aku tanya Kim Haun dengan muka merah dan melepaskan tangan dari genggaman PWeng. Eh, Nona Kiong, apakah kau pernah mendengar nama Hang Lai Mo Li Li Ujing Ye Au tanya PWeng tiba-tiba? Dia adalah Lok Lim Beng Cu dari lima provinsi utara dan terkenal sebagai pendekar wanita nomor satu pada zaman ini. Air muka Kiong Kim Haun tampak rada berubah, Jawabnya, ada apa sih? Li Ubang Cu itu sangat suka kepada anak perempuan yang berkepandayan tinggi, saat ini dia banyak memerlukan pembantu-pembantu, tutur PWeng. Aku mempunyai seorang paman bernama Lui. Biau. Sesudah pulang ke rumah, kemudian aku pun akan menggabungkan diri ke tempat Li Ubang Cu. Jadi maksudmu, Nona Kiong, saat ini engkau tiada tempat tujuan tertentu, Tidakkah lebih baik kau pergi saja ke tempat pangkalan Hang Lai Mo Li itu untuk menunggu aku di sana? Asal kau bertemu dengan paman Lui, katakan aku perantaranya dan dia pasti akan mempertemukan engkau kepada Hang Lai Mo Li. Menurut perhitungan Hon PWeng, jika Kiong Kim Haun menerima usulnya, maka di samping dapat membantu Hang Lai Mo Li, sesudah Kiong Kim Haun bertemu Lui Biao nanti dan menuturkan hal ihwalnya, dengan sendirinya pula Lui Biao akan memberitahukan duduknya perkara kepada Kiong Kim Haun, dengan begitu dirinya tidak perlu buru-buru menerangkan bahwa dirinya juga seorang perempuan. Tak terduga Kiong Kim Haun menggeleng kepala, katanya, Tidak, aku tidak ingin bergabung dengan Mo Li itu. Sebab apa tanya PWeng heran? Dia adalah musuh ayahku jawab Kim Haun. Keruan PWeng terkejut. Kira bagaimana ayahmu mengikat permusuhan dengan Hang Lai Mo Li ya menegas. Entahlah. Ayah tidak pernah menerangkan padaku duduknya perkara. Aku cuma tahu sebabnya ayah melarikan diri keluar lautan adalah karena terdesak oleh Mo Li itu. Selain itu ayahmu menceritakan apalagi tanya PWeng. Menurut ayah, katanya hantu perempuan, Mo Li, itu berhati keji dan bertangan gapah, seorang pamannya sendiri juga mati di bawah pedangnya, jawab Kim Haun. Kiranya ayah Kiong Kim Haun bernama Kiong Chao Bun dan menjadi murid pertama Liu Go An Ka, paman Hong Lai Mo Li sendiri. Liu Go An Ka mengekor kepada kerajaan Kim dan banyak melakukan kejahat. Kemudian dia mencuri belajar kedua macam ilmu beracun dari keluarga Siang, akhirnya menimbulkan kelumpuhan dan tewas. Kisah ini dapat mengikuti cerita pendekar latah. Karena kehilangan guru yang diandalkan itu, Kiong Chao Bun menjadi takut kalau kaum pendekar mencarinya dan membuat perhitungan dengan dia, buru-buru ia kabur keluar lautan, di tempat baru itulah dia berlatih dengan tekun. Sesudah meyakinkan ilmu silatnya selama 20 tahun, kini tingkat kepandainya sudah dapat memadai mendiang gurunya, yaitu Liu Go An Ka. Akan tetapi pada 20 tahun yang lampau, Kiong Chao Bun paling-paling cuma jago kelas 2-3 saja. Sebab itulah Hon P.W. Eng pernah mendengar cerita ayahnya tentang Hang Le Moli serta Liu Go An Ka, tapi sama sekali tidak tahu orang yang bernama Kiong Chao Bun. Begitulah sesudah berpikir sejenak, kemudian Hon P.W. Eng berkata, Nona Kiong, aku ingin bicara sesuatu, entahkah suka mendengarkan tidak? Silakan bicara saja, sahut Kiong Kim Haun. Begini, tentang permusuhan ayahmu dengan Hang Le Moli, siapa di antara mereka yang salah atau yang benar tidaklah ku ketahui. Cuma di dunia persilatan Hang Le Moli terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang dikagumi setiap orang. Peristiwa terbunuhnya Liu Go An Ka, menurut apa yang ku ketahui juga tidak seperti apa yang diceritakan ayahmu itu. Kiong Kim Haun menjadi ragu-ragu apakah mungkin ayahnya yang keliru. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara berdetaknya kuda lari, dua laki-laki penunggang kuda tampak mendatangi dengan membawa pula seekor kuda tanpa penunggang. Kedua penunggang kuda itu kiranya adalah Cohtai Peng dan Angkin, kuda yang mereka bawa itu ternyata bukan lain daripada kuda Hang P.W. Eng yang dicuri itu. Kalian mau apalagi menyusul ke sini? Tegur Kiong Kim Haun dengan kurang senang. Mendadak Cohtai Peng dan Angkin bertekuk klutut, masing-masing mencabut keluar sebelah belati, kata mereka, kami punya mati api buta, tidak kenal kepada nona, maka sengaja datang buat minta ampun habis berkata, belati masing-masing terus menikam ke atas paha sendiri-sendiri. Cepat Kiong Kim Haun mengebaskan lengan bajunya, tering-tering, kedua bilah belati itu kena disampuk jatuh, katanya, aku tidak suka melihat kalian berlumuran darah, biarlah ku bebaskan hukuman tiga tusuk enam lubang kalian. Menurut peraturan di kalangan berbagai pang dan HWE, jika seorang berbuat sesuatu kesalahan besar dan ingin minta ampun kepada pihak lain, maka yang salah itu harus menikam tubuh sendiri dengan senjata tajam hingga tembus tiga kali, makanya disebut tiga tusuk enam lubang, hukuman ini lebih ringan setingkat daripada membunuh diri. Maka Angkin lantas menjawab, banyak terima kasih atas kemurahan hati nona. Tapi meski nona sudah mengampuni kami, namun kami tidak dapat memaafkan diri sendiri. Aku orang siang ini benar-benar pantas mampus, tidak saja merecoki nona, bahkan juga membuat susah kepada sahabat nona ini, habis berkata, plak-plak, kontan ia gambar pipi sendiri dua kali. Lalu ia berpaling kepada Han PWN dan berkata pula, Caihi terlalu sembrono, semalam telah mengirim seorang anak buah yang sembrono ke hotel dan secara sembrono pula dia telah mencuri kuda dan bekalmu. Kini kuda itu sudah ku bawa kembali, selain itu Caihi sediakan pula sedikit biaya yang tak berarti, harap engka sudi menerimanya. Ah, sudahlah, asal kudaku sudah dikembalikan, hadiah angpangcu yang lain aku tak berani menerimanya, jawab PWN dengan tertawa. Tidak soal, hutang harus bayar rente, buat apa engka sungkan-sungkan dengan dia, kata Kiong Kim Haun. Segera ia mewakilkan Hon PWN menerima bungkusan hadiah itu, ia timbang-timbang dan meremasnya dengan tangan, lalu berkata dengan tertawa, perak ditukar dengan emas, kera dagang begini tidaklah jelek, lalu ia masukkan bungkusan itu ke dalam rangsel PWN. Kemudian ia menyambung lagi, nah, kalian mau apa lagi, hantu aku sudah mengampuni kalian, mengapa kalian masih terus berlutut saja di situ? Nona Kiong, kelima pang HWE kami di lembah Hang Ho ini masih mengharapkan pertolongan padamu, kata Chow Tai Peng. Benar, aku menjadi lupa, tadi kalian melakukan tiga tusuk enam lubang di hadapanku, tentunya kalian tidak datang melulu minta ampun saja, ujar Kiong Kim Haun. Tapi aku tidak suka orang lain munduk-munduk di depanku, kalian boleh bangun saja. Chow Tai Peng dan Angkin lantas berdiri kembali, lalu berkata, kelima pang HWE kami telah ketemukan bencana, hanya Nona saja yang mampu menolong kami. Hektometer, bukankah kalian sudah punya sandaran yang kuat? Masakah perlu minta tolong pula pada ku jengek Kiong Kim Haun? Terus terang, Pok Yang Kiong itu justru adalah bencana bagi kami, katanya dia mau menolong kami, tapi kami tidak untung berbalik buntung, jawab Pang Kin dengan wajah seperti mau menangis. Kera bagaimana Pok Yang Kiong itu membuat susah kepada kalian, tanya Kim Haun dengan heran. Padahal aku pun tak dapat menandingi dia, kera bagaimana aku dapat menolong kalian? Pok Yang Kiong melukai kawan-kawan kami dengan Hoa Hiatou, lalu mengancam kami agar mendukung gurunya menjadi Lok Lim Beng Chu, kata Chow Taipeng. Ya, soal ini sudah ku dengar dan saksikan sendiri, bukankah kalian juga sudah suka dan rela ujar Kiong Kim Haun? Kami hanya terpaksa saja menerima penghinaannya, kata Angkin dengan gemas. Siapa tahu keparat itu mendapatkan hati lantas mau merogohan pelala, bahkan mau membetot usus pula. Bukannya ada menyembuhkan kami, sebaliknya dia gunakan hal itu sebagai alat pemeras agar kami terima menjadi budaknya untuk selamanya. Bukankah kemarin dia telah memunahkan Racun Hoa Hiatou bagi kalian, kata Kiong Kim Haun? Benar, tapi kera penyembuhannya itu tidak lebih cuma perbuatan licik saja, jawab Pangkin dengan tersenyum getir. Racun Hoa Hiatou itu dapat segera bekerja dan juga bekerja secara berkala. Nyatanya keparat itu sengaja menunda kematian kami dengan maksud keji, dengan kera yang sama pula dia pura-pura menyembuhkan kawan-kawan kami yang lain. Keparat pok yang kian itu benar-benar licin dan keji, sambung Co Taipeng. Dia sengaja membuat kelima Pang Hwe kami berada di bawah ancamannya, dengan begitu bila kelak gurunya menjadi Lok Lim Beng Cu, maka kami tentu juga akan menjadi budak mereka untuk selamanya. Pantas kalian merasa penasaran, memangnya jelek-jelek kalian juga gembong penguasa suatu daerah, mana kalian terima di perbudak orang ujar Kim Haun dengan tertawa. Memang begitu soalnya, kata Co Taipeng. Ketimbang kami menjadi budak Pok Yang Kian, lebih baik kami menjadi budak ayahmu saja. Pok Yang Kian telah membual setinggi langit tentang kepandayan gurunya, betapapun ayahmu nona pasti tidak dapat menerima. Oh, rupanya kalian bermaksud minta aku memancing ayahku tampil ke muka untuk membantu kalian menghadapi sebun bok ya, tapi ibarat air yang jauh di sana sukar memadamkan kebakaran di sini, ayahku kan tinggal jauh di Oh Hang Tu sana, kata Kim Haun. Sedikitnya tiga bulan lagi baru sebun bok ya akan tiba di sini, kata Co Taipeng. Tapi aku belum puas pesiar, aku tidak ingin lekas-lekas pulang ke rumah, kata si nona. Sudah tentu kami tidak berani mengganggu hasrat pesiar nona, ujar Co Taipeng. Kami ada suatu akal satu pipa dua saluran, asalkan nona mau tinggal lagi beberapa hari saja di sini. Satu pipa dua saluran bagaimana tanya Kim Haun. Begini, pertama, mohon nona suka membantu kami mengenyahkan keparat pok yang kian serta menolong kawan-kawan kami yang keracunan itu, kata Co Taipeng. Habis itu, bila nona sudah puas pesiar dan pulang, tatkala itu barulah dimohonkan bantuan ayahmu tampil ke muka. Jika sebun bok ya sudah datang sebelum ayah nona diundang, terpaksa kami yang akan menyingkir ke tempat lain untuk menghindari keganasan iblis itu. Bukankah sudah ku katakan, pertama, aku tidak mampu menandingi pok yang kian, kedua, aku pun tidak dapat memunahkan racun kalian, kira bagaimana pula aku dapat menolong kalian ujar Kim Haun dengan mengerut kening. Pendekar muda yang menghajar pok yang kian hingga lagi terbirit-birit di atas restoran kemarin itu, kini kami telah mengetahui asal-usulnya. Dia adalah putra Kong Sang Ki, kemahiran Hoa Hiat Su yang dikuasainya jauh di atas pok yang kian, asal dia mau membantu, maka soal mengenyahkan pok yang kian dan menyembuhkan kami boleh dikata hal yang sangat gampang, demikian cohtai pengbicara dengan munduk-munduk. Cuma sayang kami sama sekali tiada hubungan baik dengan Kong Sang Siyao Hiat, dengan sendirinya kami tidak dapat minta bantuannya. Oh, jadi maksud kalian agar aku mengundangkan orang kosan bagi kalian ujar Kiong Kim Haun? Tentunya mereka menyangka aku adalah sobat baik putra Kong Sang Ki itu, padahal aku pun baru kenal dia kemarin meski keluarga kami ada hubungan baik sejak dulu, demikian pikirnya pula. Dalam pada itu cohtai peng dan angkin lantas mengiakan berbareng, benar, memang begitulah harapan kami, sudilah Nona memberi pertolongan. Tapi sejak kemarin dia sudah pergi, kemana lagi aku harus mencarinya ujar Kiong Kim Haun? Kami sudah mendapatkan beritanya, jalan yang ditempuh Kong Sang Siyao Hiat itu adalah jalan raya, kalau kita melintasi bukit sana melalui jalan yang kecil, tanggung akan dapat mencegat di depannya, kata Chow Tai Peng. Maaf, aku harus mengiringi honto aku ke Lok Yang, aku tiada tempo buat mengurus urusan tetek benge kalian, kata Kim Haun. Jika Nona Kiong ada urusan lain boleh silakan saja dan tidak perlu pikirkan diriku, ujar Han Pwe Eng. Aku sudah biasa jalan sendirian. Bukankah kau khawatir diganggu oleh musuh-musuhmu di tengah jalan, kata Kim Haun? Jangan khawatir Han Kong Chu, kejadian-kejadian sebelum ini adalah karena salah paham, selanjutnya orang-orang kami pasti akan melindungi kau secara diam-diam dan takkan mengganggu kau lagi, cepat Chow Tai Peng menukas. Han Pwe Eng tersenyum, katanya, Nona Kiong, menolong orang lebih penting, tentang kebaikanmu padaku sudah ku terima dalam hati. Biarlah kita sampai berjumpa lagi kelak, sembari bicara ia pun genggam tangan Kiong Kim Hoon dan digoyangkan sebagai tanda terima kasih. Syur juga rasa hati Kiong Kim Hoon, pikirnya, memangnya ayah ingin mencari tahu di mana beradanya putra Kong Sang Ki, sekarang asal usulku sudah ketahuan, rasanya tidak enak lagi menemani perjalanan Honto Ako, asal Honto Ako sudah tahu maksud hatiku, biarlah kesempatan ini ku gunakan untuk mencari Kong Sang Bok. Maka dengan muka merah jengah Kiong Kim Hoon menarik kembali tangannya, katanya kemudian, jika bantuanku masih diperlukan, biarlah akan ku lakukan selisanya. Honto Ako, lain hari akan ku cari kau di Lok Yang. Baiklah, sampai bertemu, jawab Pwe Eng sambil mencemplak ke atas kudanya serta memberi salam perpisahan kepada Kiong Kim Hoon. Diam-diam ia pun merasa geli. Sungguh tak tersangka bahwa dirinya dapat mengakibatkan Kiong Sio Chia ini jatuh cinta setiap. Lalu Chow Tai Peng berdua menuntun kuda mereka dan memberi hormat pula kepada Kiong Kim Hoon, katanya, apakah nonap perlu iringan kami? Silakan menunggang kuda kami ini. Tidak, tidak perlu, jawab Kiong Kim Hoon mendongkol. Aku pun tidak memerlukan kuda. Kiranya kepergiannya mencari Kong Sanbok sebenarnya juga menyangkut urusan pribadinya, dengan sendirinya dia tidak suka diikuti orang. Apalagi dibesarkan di pulau yang dikelilingi lautan belaka, kepandainya menunggang kuda kurang mahir. Chow Tai Peng tidak tahu sebab apa mendadak si nona uring-uringan, terpaksa mereka hanya mengiakan saja dan membiarkan Kiong Kim Hoon berangkat sendiri. Bahwasannya saat itu Kiong Kim Hoon memang sedang dirundung sesuatu persoalan pelik, sembari berjalan ia pun sedang berpikir, mengapa begini kebetulan, sudah tiga kali ayah menjelajahi Tiong Goan dan tidak pernah bertemu dia, tapi aku baru satu kali datang ke sini sudah lantas bertemu. Konon ibunya masih hidup, Entah ibunya memberitahukan dia tentang urusan itu atau tidak. Ayah Kim Hoon, Kiong Chao Boon, adalah murid pertama Liu Goan Ka. Daulu Kong San Ki dan Liu Goan Ka adalah satu komplotan, sebab itu Kong San Ki juga bersahabat rapat dengan Kiong Chao Boon. Ketika istri masing-masing sedang hamil, kedua orang itu pernah saling menuding perut istri masing-masing dengan janji, jika yang dilahirkan satu lelaki dan satu perempuan, maka keduanya harus terikat menjadi suami istri. Ketika Kong San Bok lahir, belum genap berusia setahun, Siang Kah Po, yaitu kediaman ayah bundanya, telah diserbu dan dihancurkan oleh para pahlawan. Kong San Ki dan Liu Goan Ka lari ke Mongol, sedangkan istri Kong San Ki, ibu Kong San Bok, yaitu Siang Jing Hong, atas bantuan Hang Le Moli dapatlah dibebaskan dari cengkeraman iblis. Kemudian Kong San Bok dan ibunya diantar ke Kong Bing Si, sebuah kuil yang dihuni oleh Bing Bing Tai Su, Liu Goan Chong dan Kong San In, tiga tokoh maha guru ilmu silat pada zaman itu. Liu Goan Chong adalah ayah Hang Le Moli, kakak Liu Goan Ka yang hianat itu, sedangkan Kong San In adalah guru Hang Le Moli, sebab itulah Hang Le Moli mengantar mereka ibu dan anak ke Kong Bing Si agar mereka ada yang menjaganya, kisah tokoh-tokoh itu di atas dapat dibaca dalam pendekar latah. Waktu Siang Kahpo diserbu para pahlawan, Kiong Chao Bun sendiri sudah kabur lebih dulu. Kemudian Kong San Ki mati di Mongol karena kelumpuhan akibat gagalnya ilmu yang diayakinkan, Kiong Chao Bun sendiri hanya tahu tentang kematian kawannya itu dan tidak tahu jelas sebab musababnya. Sebab itulah selama 20 tahun dalam pengasingannya Kiong Chao Bun tidak pernah melupakan dua persoalan, yang pertama adalah di mana beradanya putra Kong San Ki itu dan yang kedua adalah kitab pusaka Kong San Ki mengenai ilmu racun itu entah jatuh di tangan siapa. Kedua persoalan itu satu dan lain tak dapat dipisah-pisahkan, sebab menurut jalan pikiran Kiong Chao Bun, seumpama kitab pusaka ilmu racun itu tidak keburu diturunkan kepada anaknya sendiri oleh Kong San Ki. Kalau sekarang anaknya dapat diketemukan, tentunya akan dapat diselidiki di mana beradanya kitab pusaka itu, paling tidak dapat saling tukar informasi, sebab ibu dan anak itu tentu pula akan berusaha mencari kitab pusaka yang menjadi hak warisan mereka. Lantaran timbul jalan pikiran begitu, makanya Kiong Chao Bun tidak menutupi ikatan perjodohan anak masing-masing itu kepada putrinya. Pada waktu Kiong Kim Hun berulang tahun ke-18 lantas diberitahukannya kepada putrinya mengenai hal itu. Malahan Kiong Chao Bun juga bicara terus terang kepada anak perempuannya makanya akan perhitungannya sendiri, yakni, kalau putra Kong San Ki itu diketemukan, jika diamahir kedua macam ilmu racun keluarga siang, maka soal perjodohan dengan sendirinya akan tetap dipertahankan menurut janji semula. Bila mana putra Kong San Ki tidak paham ilmu beracun itu, namun ada tanda-tanda kitab pusaka itu dapat diketemukan, maka soal perjodohan itu juga dapat dilangsungkan walaupun tidak perlu segera dilaksanakan. Sebaliknya kalau putra Kong San Ki itu hanya seorang yang biasa saja ilmu silatnya serta tidak menguasai kedua macam ilmu racun itu, serta tiada harapan buat menemukan kitab pusakannya, maka soal perjodohan itu diteruskan atau tidak akan terserah saja kepada pilihan anak perempuannya. Teringat kepada persoalan itu, hati Kiong Kim Hun menjadi kesal. Terpikir olehnya, Kong San Bok mengalahkan Pok Yang Kian dengan Hoa Hia Tzu, jelas kedua macam ilmu racun keluarga siang sudah berhasil diakinkannya. Jadi ilmu silatnya sudah jauh di atasku, dengan sendirinya dia bukan orang biasa. Tampaknya dia juga sangat jujur dan luguh. Cuma, meski ilmu silat Honto Ako tidak dapat menandingi dia, namun dalam hal ketampanan terang lebih unggul, apalagi Honto Ako seorang yang pintar berbicara dan mahir melayani orang, berbeda sekali dengan pemuda kampungan macam Kong San Bok. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa muka Kiong Kim Hun menjadi panas, pikirnya pula tentang perjodohan yang ditetapkan dengan menuding perut ibu masing-masing entah dia, Kong San Bok, sudah tahu belum. Waktu ayahnya meninggal dia baru berumur satu tahun, entah ibunya memberitahu atau tidak mengenai persoalan itu? Jika dia sudah tahu, rasanya rada kikuk bila aku menemuinya nanti. Sesudah dipikir lagi, akhirnya Kiong Kim Hun mengambil satu keputusan, tak peduli dia sudah tahu atau belum, yang pasti aku akan pura-pura tidak tahu. Coba saja bagaimana dia akan bicara nanti. Jika dia menyinggung dulu tentang persoalan itu barulah aku berunding dengan dia untuk membatalkan perjodohan. Tampaknya dia adalah pemuda yang tulus dan lugu, tentunya takkan memaksa aku menjadi istrinya. Begitulah kalau Kiong Kim Hun sedang dirundung pikiran yang merisaukan itu, saat itu Kong San Bok juga sedang memikirkan sesuatu. Cuma yang dia risaukan bukan persoalan jodoh segala. Ibunya, yaitu Xiang Jing Hong, dalam keadaan terpaksa ketika kawin dengan Kong San Ki. Rasa kesal dan benci itu tidak lantas lenyap meski Kong San Ki sudah meninggal, terhadap teman-teman mendiang suaminya itu tiada satupun yang tidak dibencinya. Karena itu urusan perjodohan berdasarkan menuding perut masing-masing dengan keluarga Kiong hakikatnya tidak diperhatikan olehnya serta tidak dianggapnya sungguh-sungguh, sebab itu dengan sendirinya ia tidak memberitahukan peristiwa itu kepada putranya. Lalu urusan apa yang sedang menggoda pikiran Kong San Bok? Kiranya disebabkan dia mengetahui ada seorang lain yang juga mahir menggunakan ilmu beracun Hoa Hiat Tu. Boleh dikata sejak Kong San Bok dilahirkan ia sudah tidak dapat dipisahkan dengan ilmu racun Hoa Hiat Tu itu. Dia pernah tersiksa oleh racun Hoa Hiat Tu, dia tidak sudi meyakinkan ilmu jahat itu, tapi toh mau tidak mau dia harus meyakinkannya juga. Jadi pengaruh Hoa Hiat Tu sungguh teramat besar dalam hidupnya. Sembari mengayun langkahnya, pikiran Kong San Bok juga terus bergolak. Kejadian selama dua puluhan tahun ini satu demi satu terbayang kembali dalam benaknya. Teringat olehnya sejak kecil dirinya sangat lemah dan suka sakit-sakitan, hampir setiap hari mesti makan obat melulu, sejak dia mulai mempunyai daya ingatan, apa yang dia masih ingat di masa anak-anak boleh dikata senantiasa tenggelam dalam cekokan obat minuman. Lapat-lapat masih teringat olehnya ketika ibunya meneteskan air metel waktu memberi minum obat padanya, ia pun masih ingat seringkali dia terjaga bangun di tengah malam oleh sebab rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam keadaan begitu, Liu Kong Kong, Liu Guancong, dan kakeknya, Kong San In, lantas memeluknya erat-erat serta menggenggam tangannya yang kecil, dengan demikian lantas terasa suatu arus hawa hangat mengalir masuk dalam tubuhnya melalui telapak tangannya, rasanya sangat enak dan kemudian ia pun dapat tidur pulas. Kira-kira dia berumur 7 atau 8 tahun, obat yang dia minum mulai berkurang, tubuhnya juga mulai sehat dan kuat, ketika berumur 10 barulah dia tidak minum obat sama sekali. Pada tahun itu datanglah seorang paman heng yang kemudian menjadi gurunya, yaitu Heng Chiao yang terkenal sebagai Kang Lam Tai Hiap, pendekar besar daerah Kang Lam. Untuk pertama kalinya dia meninggalkan ibunya karena sang ibu menyuruhnya ikut pergi bersama sang guru, sesudah meninggalkan Kong Bing Si barulah dia mulai belajar ilmu silat. Gurunya, yaitu Heng Chiao, hanya mempunyai seorang anak perempuan yang 3 tahun lebih muda daripadanya, sebab itulah sang guru sangat sayang padanya dan menganggapnya sebagai putra kandung sendiri. Sudah tentu dia sangat berterima kasih kepada sang guru, cuma ada suatu hal yang membuatnya rada heran, yakni mengenai diri kakeknya, Kong San In, Liu Kong Kong dan Bing Bing Tai Su. Ketika masih tinggal di Kong Bing Si, sama sekali dia tidak tahu bahwa ketiga orang tua itu sesungguhnya adalah maha guru ilmu silat kelas wahid pada zaman ini. Setelah ikut ke gurunya, dari sahabat-sahabat gurunya itu kemudian diketahui bahwa ketiga kakek yang setiap hari mengasuh dirinya itu sesungguhnya adalah tokoh-tokoh bulim terkemuka yang sangat disegani, malahan ketiga orang tua itu jauh lebih hebat daripada gurunya. Karena itu diam-diam ia merasa heran mengapa ibunya tidak minta kakek mengajarkan ilmu silat padanya, sebaliknya malah suruh dia berguru kepada Paman Heng. Ada sesuatu pula yang membuatnya terheran-heran adalah ibu dan gurunya itu selama ini tidak pernah bicara tentang ayahnya. Yang diketahuinya cuma ayahnya sudah meninggal dunia pada waktu dia masih kecil, lain tidak. Kedua tanda tanya itu sudah lama terpendam di dalam hati sanubarinya dan baru terjawab ketika dia berumur 18. Pada tahun itu sudah genap 8 tahun dia belajar kepada Heng Chiao, sudah tamat belajar dan pulang ke Kong Bingsi. Hari kedua ibunya membawanya ke atas gunung di belakang kulil itu dan menunjukkan sebuah makam kepadanya sambil berkata, inilah kuburan topi sandang ayahmu, boleh kau menjura padanya. Dengan sendirinya ia tanya Seng Ibu, mengapa selama ini ibu tidak pernah membawaku ke kuburan ayah ini? Dan mengapa kuburan ini hanya kuburan topi sandang? Seng Ibu lantas memberitahukan padanya bahwa mendiang ayahnya sebenarnya adalah seorang gembong iblis yang maha jahat, sejak kecil Kong Sanbok berbadan lemah dan suka sakit-sakitan justru karena menderita keracunan akibat perbuatan ayah sendiri. Cerita itu kalau tidak didengar dari ibunya sendiri, hampir-hampir ia tidak percaya kepada telinga sendiri. Kata peribahasa, betapa ganasnya harimau tidak mungkin makan anaknya sendiri. Sudah tentu ia tidak berani membayangkan bahwa ayahnya sendiri pernah sengaja mencelakainya. Begitulah sesudah mendengar cerita ibunya itu barulah dia mengetahui bahwa di antara ayah ibunya ternyata terseling macam-macam suka duka serta dendam dan benci yang amat mendalam. Kiranya ayah Kong Sanbok, yaitu Kong Sanki, mula-mula berisi terikan Siang Pek Hang, kakak perempuan Siang Jing Hang, ibu Kong Sanbok, dengan intrik keji Kong Sanki berusaha merebut kitab pusaka ilmu racun keluarga Siang, maka dengan licin ia telah membinasakan istrinya sendiri, kemudian dengan akal keji pula dia paksa adik perempuan istrinya untuk menjadi istrinya yang kedua. Selain itu dia bergendakan pula dengan perempuan lain yang terkenal dengan julukan Giyok bin Yauhau, si Rase Kemala bermuka putih. Demi untuk membalas sakit hati kakak perempuannya, ibunya sengaja menyesatkan seng suami ke jalan yang keliru dalam ilmu yang dilatihnya. Ketika para pahlawan menyerbu Siang Kahpo, pada waktu itu juga Kong Sanki sedang menderita kelumpuhan akibat chow hawe jip modai ilmu yang dilatihnya. Ketika Kong Sanki mengetahui duduknya perkara, timbul suatu pikirannya yang paling keji untuk membuat susah selama hidup istrinya, yakni dia melukai anaknya sendiri dengan Hoa Hiyatu. Kera Kong Sanki menggunakan Hoa Hiyatu sungguh hebat sekali, bayi yang terkena racun Hoa Hiyatu itu tidak mati, tapi ibunya harus menggunakan inti lewekang asli dari keluarga Siang untuk menyembuhkan anaknya itu. Bila anak itu sudah berumur 18 barulah racun Hoa Hiyatu dapat dipunahkan hingga bersih. Tapi akibatnya racun Hoa Hiyatu dari tubuh si anak akan berpindah seluruhnya ke tubuh Seng Ibu, dengan begitu ibunya akan mengalami pula chow hawe jip modan akhirnya akan mati. Untung Liu Guancong adalah tabib sakti yang tiada bandingan, dengan ilmu pertabibannya yang mahasakti itu disertai kekuatan lewekang dari tiga tokoh besar, tanpa susah payah Seng Ibu, tidak sampai sepuluh tahun lamanya kesehatan Kong Sanbok sudah dapat dipulihkan. Bahkan Kong Sanbok malah mendapatkan rahmatnya dari kecelakaan itu, sebab sejak kecil dia telah mendapatkan bantuan lewekang dari ketiga tokoh besar sehingga terpuk-puklah dasar yang kuat bagi jalan menuju latihan lewekang yang sempurna. Sebabnya Seng Ibu menyuruh dia berguru kepada Heng Chiao juga ada tujuan tertentu, meski ilmu silat Heng Chiao tidak sehebat ketiga tai su, maha guru, itu, tapi Heng Chiao pernah mendapat didikan orang kosan dan paham ilmu hik heng keng meh, pemutaran balik urat nadi, dengan melatih lewekang berasal dari golongan ching dan sia, baik dan jahat, itu akan dapat mencegah bahaya chow hawe jip mo yang akan menghinggapinya. Sesudah mengetahui kisah hidupnya sendiri, Kong San Bok menangis sedih. Xiang Jing Hang membiarkan anaknya itu menangis sepuasnya, habis itu barulah ia berkata, anak Bok, sekarang mesti kau dapat memahami arti daripada nama yang kuberikan padamu itu. Kau bernama Bok Den Gi Oke, aku ingin kau putih mulus teranpa cacat dan tetap berharga sebagai Bok, Batu Kemala, selain itu aku harap selama hidupmu senantiasa berbuat baik dan mengenyahkan kejahatan, Gi Oke, sebagai penebus dosa ayahmu, apakah kau dapat melaksanakannya? Tanpa ragu-ragu Kong San Bok mengiakan dan bersumpah di hadapan makan ayahnya itu. Maka tersenyumlah Xiang Jing Hang, katanya, baiklah, mulai besok akan kuajarkan kedua macam ilmu racun dari keluarga Xiang kami. Kong San Bok terkejut, jawabnya, begitulah Hiranak lantas menderita akibat racun Hoa Hiya Tzu, aku benci kepada ilmu yang keji itu, aku tidak mau melatih ilmu racun begituan. Sebenarnya aku pun benci kepada kedua macam ilmu racun itu, selama ini aku tidak pernah berpikir mengajarkannya kepadamu, tapi sekarang mau tidak mau kau harus meyakinkan ilmu-ilmu ini. Sebab apa tanya Kong San Bok? Sesudah ayahmu meninggal, kitab pusaka ilmu racun itu lantas silang, aku mengira sejak itu takkan ada orang mempelajari ilmu itu. Siapa duga akhir-akhir ini diketahui ada orang yang mahir menggunakan kedua macam ilmu racun itu, orang itu bernama Sebun Bok ya, seorang gembong iblis dari Kuhan GWA. Maka kau harus meyakinkan pula kedua macam ilmu racun ini, kalau tidak, di dunia persilatan tiada orang yang mampu mengatasi Sebun Bok ya itu. Mengapa anak yang diharus meyakinkannya, orang lain masakah tidak dapat ujar Kong San Bok? Perlahan-lahan Xiang Jing Hang membelai kepala anaknya dan berkata pula, soalnya hal ini merupakan kewajiban bagaimu. Kau pernah menderita oleh Hoa Hia Tzu, masakah kau dapat membiarkan orang lain melakukan keganasan lagi dengan ilmu racun itu? Apalagi kalau kau dapat menumpas Sebun Bok ya, berarti akan ikut menebus dosa ayahmu. Maka sadarlah Kong San Bok akan petua Seng Ibu. Segera ia mulai berlatih ilmu-ilmu Hoa Hia Tzu dan Hoa Kutch yang dikongvingsi. Selama tiga tahun berlatih dengan giat, akhirnya berhasil dilatihnya dengan baik. Selama tiga tahun itu Li Ugo An Cong dan Kong San In juga banyak mengajarkan macam-macam ilmu silat yang hebat padanya. Sebab itulah meski sekarang dia baru berumur 21 tahun, namun tinggi ilmu silatnya sudah memadai jago kelas 1. Setamat belajar kedua macam ilmu racun itu, sebenarnya dia segera bermaksud berangkat ke Kuhan Gwa untuk mencari Sebun Bok ya, tapi lantaran pasukan Mongol mulai menyerbu ke selatan, maka atas perintah ibunya dia harus berangkat ke Kim Keh Nia untuk membantu Hang Lei Moli. Tidak terduga pula di tengah jalan ia sudah bertemu murid Sebun Bok ya, yaitu Pok Yang Kian. Begitulah selagi Kong San Bok tenggelam dalam lamunannya tiba-tiba terdengar di depan sana ada suara orang membentak-bentak. Waktu ia memandang ke sana, tertampak seorang penunggang kuda sedang mengejar seorang anak muda. Penunggang kuda itu dikenalnya sebagai Pok Yang Kian dan anak muda yang dikejar itu bukan lain daripada anak pencari arang yang mentraktir dia makan minum di restoran kemarin itu. Sesudah Pok Yang Kian menaklukan pimpinan kelima pang HWE di sekitar Hang Ho, ia menduga dalam setahun kawanan bajak itu pasti tidak berani berhianat. Maka sesudah digebah lari oleh si pemuda desa itu, cepat ia pulang ke Liao Teng untuk melaporkan hasil kerjanya itu kepada Sang Guru. Kebetulan waktu itu Kiong Kim Hun yang baru berpisah dengan HWE yang juga datang kembali hendak mencari Kong San Bok, tanpa disengaja diak kepergok oleh Pok Yang Kian. Keruan Pok Yang Kian sangat girang melihat Kiong Kim Hun berada sendirian, ia pikir Kiong Tuchu dari Oh Hang Tu juga merupakan salah satu lawan tangguh gurunya dalam usaha menjagoi dunia persilatan, kalau tidak salah bocah ini adalah orang Oh Hang Tu, besar kemungkinan adalah anak Kiong Tuchu, sungguh kebetulan bagiku untuk membekuknya di sini. Maka dengan bergelak tertawa ia lantas membentak, anak setan, sekarang kau kepergok lagi padaku, coba kau akan lari kemana? Kiong Kim Hun terkejut, dalam pada itu dengan cepat sekali Pok Yang Kian telah melarikan kudanya ke arahnya, begitu mendekat segera pecuknya menyabet. Lekas Kiong Kim Hun melolos pedangnya untuk menangkis. Tapi segera ia merasakan tangannya kesakitan, ternyata cambuk Pok Yang Kian itu disertai tenaga dalamnya yang kuat, pedang Kiong Kim Hun tidak dapat menabas putus cambuknya, sebaliknya pedang hampir terlepas dari tangannya malah. Untuk lari terang sukar, lebih baik kau turut saja kepada perintahku, ejek Pok Yang Kian sambil memutar cambuknya untuk menyabet pula ke atas kepala lawan. Dengan ginkang yang tinggi Kiong Kim Hun meloncat miring ke sana untuk menghindar, tapi pedangnya ternyata kena dilibat oleh cambuk Pok Yang Kian. Ketika Pok Yang Kian menyabet pula untuk ketiga kalinya, dengan gesit Kiong Kim Hun menggeser ke samping sehingga serangan lawan dapat dihindarkannya. Dengan gemas Pok Yang Kian melarikan kudanya menerjang lagi ke depan, cepat Kiong Kim Hun menjatuhkan diri dan menggelinding ke pinggir, Kero menghindarkan sangat mengenaskan, tapi sabetan cambuk Pok Yang Kian kembali dapat dilakan pula. Sedangkan kuda Pok Yang Kian yang menerjang terlalu kencang itu baru dapat berputar kembali sesudah berlalu belasan meter ke depan sana. Kiong Kim Hun menyadari bila mana berlari harus di jalan besar, betapa tinggi ginkangnya tentu juga kalah cepat daripada lari kuda. Karena itu ia lantas mengutamakan kegesitan, ia menghindar ke kanan dan bertelit ke kiri secara zigzag sembari lari ke arah hutan. Kecepatan lari kuda hanya kalau berlari lurus, bila setiap saat harus ganti haluan, betapapun kalah gesit daripada kelincahan Kiong Kim Hun. Tentu saja Pok Yang Kian menjadi geregetan, bentaknya pula, bagus, coba kau lari lagi, biar ku mampuskan kau saja. Ia tahu kalau sasarannya lari masuk hutan, tentu akan tambah sulit untuk ditangkap. Segera timbul maksud membunuhnya, mendadak ia melompat dari atas kudanya, dengan tangannya yang lebar terus mencengkeram ke kepala Kiong Kim Hun. Tampaknya Kiong Kim Hun sukar menghindarkan tubrukan Gaya Goweng Bok Toh, elang lapar menyambar kelinci, pada saat berbahaya itulah tiba-tiba terdengar suara mendasing perlahan, sebutir batu kecil mendadak menyambar keluar dari hutan sana. Dalam keadaan terapung di udara, sukar bagi Pok Yang Kian untuk menghindar, telapak tangannya dengan tepat tersambit batu kecil itu. Padahal tangan Pok Yang Kian yang biasa berlatih tiat sah tiang itu sangat kuat, siapa tahu hanya satu biji batu kecil saja telah membuat telapak tangannya berlubang kecil, sakitnya melebih di sayap pisau, darah pun mengucur keluar, seketika dadanya terasa panas dan sesak akibat uratna diikut tergetar. Kejut Pok Yang Kian tak terkatakan, pikirnya, pantas bocah ini berlari ke arah hutan, kiranya dah menyembunyikan bala bantuan. Kepandayan Pok Yang Kian juga sangat hebat, ketika jatuh ke bawah, sebelah tangan sempat menahan di atas tanah, tubuhnya lantas melejit lagi ke atas dan tepat duduk kembali ke atas kodanya. Kiong Kim Hun sendiri sama sekali tidak menduga akan terhindar dari ancaman lemaut tadi. Waktu ia memandang ke depan sana, dilihatnya seorang pemuda berbaju kebuah dan menggendong buntalan muncul dari dalam hutan sana. Hah, kiranya engkau, sungguh kebetulan sekali seru Kiong Kim Hun kegirangan. Lantaran membuka mulut untuk bicara, tiba-tiba ia merasa suatu arus hawa dingin menyerang ke dalam tubuh, tanpa terasa ia menggigil sehingga kata-kata terakhir tadi hampir-hampir tak terdengar. Keruan ia terkejut, cepat ia tenangkan diri dan mengatur napas. Penolongnya itu terangi alah Kong San Bok, dengan menuding pok yang kian segera pemuda itu membentak, lekas pulang saja buat berlatih lagi. Jika ingin menuntut balas, boleh suruh gurumu datang ke Kim Kehnia untuk mencari aku. Telapak tangan pok yang kian ditembus batu kecil tadi tempatnya tepat pada Loe Kiong Hiat, suatu hiatu yang merupakan pangkal uratna di bagian tangan. Dengan luka itu, tenaga dalam pok yang kian lantas bocor sehingga kekuatan latihan hoa hiatu yang dihimpun selama hampir 10 tahun termusnah dalam sekejap. Melihat datangnya Kong San Bok, pok yang kian menjadi ketakutan setengah mati, mana dia berani bersuara lagi, tanpa pikir dia terus melarikan kudanya dan lari sifat kuping. Kemudian Kong San Bok berpaling dan menyapa Kiong Kim Hoon, ya, sungguh sangat kebetulan. Mengapa engkau sendirian datang kesini? Aku sengaja datang kesini mencari kau, jawab Kim Hoon. Sebelum dia bicara lebih lanjut, sekonyong-konyong Kong San Bok memberi tanda agar dia jangan bersuara pula, katanya dengan air muka prihatin, jangan bicara dulu, diam saja. Coba ikut padaku. Sudah tentu Kiong Kim Hoon merasa heran dan bingung, pikirnya, memangnya aku hendak bicara dengan kau, apa salahnya kalau aku ikut kau ke dalam hutan? Sebagai anak perawan yang masih mulus, ilmu silat Kong San Bok jauh lebih tinggi pula daripada dia, seharusnya dia menaruh waz-waz untuk ikut pemuda itu ke dalam hutan yang sepi. Tapi entah mengapa sedikitpun dia tidak keragu-ragu, ia merasa pemuda yang tulus itu boleh dipercaya penuh. Begitulah setiba di tengah hutan yang lebat, disitulah Kong San Bok berhenti, lalu ia mengamati-amati Kiong Kim Hoon dengan penuh perhatian. Dengan sendirinya Kiong Kim Hoon menjadi likat, katanya kemudian dengan tertawa, memangnya kau tidak kenal lagi padaku? Jangan bersuara desis Kong San Bok, tiba-tiba ia pegang pergelangan tangan si nona dalam penyamaran lelaki itu. Keruan Kiong Kim Hoon terkejut, tapi sukar baginya untuk melepaskan tangannya itu. Dilihatnya sikap Kong San Bok sungguh-sungguh dan prihatin, sedikitpun tiada tanda-tanda akan berbuat tidak senonoh, maka legalah hatinya. Kong San Bok memegang na di tangan Kiong Kim Hoon itu dengan tiga jarinya, sejenak kemudian baru dia berkata pula, Kiong Heng, kau sudah terluka, apakah kau tahu? Baru sekarang Kiong Kim Hoon tahu pemuda itu sengaja memeriksa nadinya, tentu saja ia terkejut dan cepat bertanya, terluka. Kira bagaimana aku bisa terluka? Seingatnya dalam pertarungannya dengan Pok Yang Kian tadi sama sekali tubuhnya tidak tersentuh sedikitpun oleh cambuk lawan. Hoa Hia Tu yang dilatih Pok Yang Kian sudah mencapai tingkatan kelima, demikian Kong San Bok menjelaskan. Tadi waktu dia menubruk kau dari atas, meski tangannya tidak menyentuh badanmu, tapi ada setitik hawa berbisa menyerang ke dalam Jong Hu Hia di belakang kepalamu. Untung hawa berbisa itu cuma setitik saja hingga tidak terlalu berbahaya. Diam-diam Kiong Kim Hoon terperanjat, pikirnya, Konon Hoa Hia Tu meliputi sembilan tingkat, Pok Yang Kian baru mencapai tingkat kelima dan sudah begini liai, kalau saja mencapai tingkat ke sembilan entah betapa hebatnya. Kepandaian Kong San Bok jauh lebih tinggi dari dia, entah tingkat ke sembilan itu sudah dicapainya belum? Dalam pada itu Kong San Bok menambahkan pula ucapannya, meski tidak berat racunnya, tapi juga perlu lekas disembuhkan, Kiong Heng, silakan buka pakaianmu. Keruan muka Kiong Kim Hoon menjadi merah. Mau apa tanyanya? Akanku urut jalan darahmu, kalau diurut dari luar baju akan kurang. Cepat hasyatnya, kata Kong San Bok. Jika tidak berat racunnya, tidak perlulah membuat susah padamu, aku-aku takut geli, sahut Kim Hoon. Kong San Bok tertawa, ia pikir mengapa Kiong To Ako ini seperti anak kecil saja takut geli segala, lagaknya kikuk-kikuk mirip anak perempuan pula. Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya Kiong Kim Hoon memang anak perempuan. Maka dengan tertawa ia berkata pula, baiklah, boleh tidak usah buka baju. Kau minum saja pik lengtan yang mujarab untuk memunahkan racun ini, cuma saja obat ini bukan khusus obat untuk racun Hoa Hiya Tzu, mungkin perlu tiga hari baru dapat membersihkan racun dalam tubuhmu. Selama dua hari ini bila dadamu terasa dingin, maka janganlah kau terkejut dan khawatir. Sesudah minum pil pik lengtan itu, Kiong Kim Hoon merasakan hawa hangat mengalir ke seluruh tubuh, rasanya segar sekali. Seketika terbangkit semangatnya, cepat ia mengucapkan terima kasih kepada Kong San Bok. Terima kasih apa, kemarin kau telah mentraktir aku makan minum dan aku pun tidak sungkan-sungkan padamu, ujar Kong San Bok. Makan minum ditukar dengan obat mujarab, obatmu ini tidakkah terlalu murah? kata Kim Hoon dengan tertawa. Masakah begitu? Jika demikian boleh kau traktir aku makan minum lagi, sahut Kong San Bok tertawa. Melihat kera bicara si pemuda sederhana ini cukup menarik, sikapnya juga simpatik, mau tak mau kesan baik Kiong Kim Hoon atas diri Kong San Bok menjadi bertambah beberapa bagian. Walaupun dia tidak menaruh hati padanya, tapi sedikitnya merasa orang ini toh tidak menjemukan. Eh, tadi Kiong Heng bilang sengaja datang mencari aku, entah ada urusan apa tanya Kong San Bok. Justru lantaran keparat Pok yang kian ini, tapi sekarang dia sudah kau usir pergi, maka persoalan yang orang ingin memohon padamu melalui aku sudah selesai kau kerjakan sebagian. Apakah orang lain yang kau maksudkan itu Cohtai Peng dan kawan-kawannya itu tanya Kong San Bok? Benar. Mereka ingin mohon dua urusan padamu. Pertama, agar engkau mengusir pergi Pok yang kian. Kedua, supaya menyembuhkan kawan-kawannya yang terkena racun Hoa Hiya Tzu, entahkah suka meluluskan tidak permohonan mereka ini? Sesudah berpikir sejenak, kemudian Kong San Bok mengjeleng kepala sebagai tanda tidak dapat menerima. Meski orang-orang itu pun pantas menerima ganjarannya, tapi kalau dibandingkan Pok yang kian, boleh dikata mereka jauh lebih baik, kata Kim Haun. Bukan maksudku hendak membela mereka, soalnya kalau mereka tidak disembuhkan, maka mereka pasti akan menjadi alat pemerasan. Pok yang kian agar orang-orang itu menjadi bergundalnya. Padahal guru Pok yang kian, yaitu sebut Bok yang terang berambisi merajai dunia persilatan, sedapat mungkin kita harus mencegah kekuatan yang akan dia pupuk itu. Hal ini pun sudah kupikir, aku kan tidak mengatakan tidak mau menolong mereka, ujar Kong San Bok. Kiong Kim Haun melengat, habis tadi mengapa kau menggeleng kepala? Demikian pikirnya. Dalam pada itu Kong San Bok sudah menyambung pula, jika Pok yang kian bertujuan memeras mereka dengan racun Hoa Hyatul, maka dalam waktu singkat ini tentunya takkan membuat mati orang-orang itu. Sedikitnya mesti menunggu hingga datangnya sebon Bok kebukan? Benar. Menurut Angkin, katanya luka racun mereka itu baru akan mematikan setahun kemudian. Ah, tahulah aku, kau sengaja membiarkan mereka menderita dulu baru kemudian menyembuhkan mereka sekadar sebagai hukuman bagi mereka, bukan? Betul juga, cuma ada sebab lain lagi, ada sebab lain. Apa itu? Terus terang, Siao Teh hendak menemui Liu Beng Cu di Kim Kehnia. Tentunya Kiong Heng juga tahu bahwa Lok Lim Beng Cu dari provinsi-provinsi utara ini adalah seorang perempuan. Tentang nama Hong Lei Moli yang menjadi Lok Lim Beng Cu memang baru saja Kiong Kim Hun mendengar dari cerita Hong PWE Eng, maka segera ia menjawab, apakah namanya Liu Jing Ye Au berjuluk Hong Lei Moli itu? Betul, kata Kong San Bok. Liu Beng Cu itu hendak menyerukan pasukan sukarelawan agar bangkit melawan penyerbuan orang. Maka persoalan kita ini harus dilaporkan dulu kepada Liu Beng Cu, bila beliau setuju, segera minta beliau mengirim utusan berangkat bersama aku untuk mengobati kawan-kawan Chow Taipeng itu, dengan demikian kelima pang HWE di lembah Hang Ho sini dapat pula ditarik ke bawah panji pasukan sukarelawan. Hektometer, Sebon Bok ya benar-benar terlalu tidak tahu diri, ingin menjadi Lok Lim Beng Cu segala, sungguh mimpi belaka. Selama masih ada Liu Beng Cu masakah dia dapat dibiarkan main gila? Apakah sudah lama engkau kenal Hong Lei Moli tanya Kim Haun? Di waktu kecil pernah aku melihatnya, aku percaya dia pasti juga masih ingat padaku, jawab Kong San Bok. Padahal kakek Kong San Bok, yaitu Kong San In, justru adalah guru Hong Lei Moli yang berbudi itu. Dahulu ketika para pahlawan membobol Siang Kahpo, pada saat itu pula Hong Lei Moli menyelamatkan Kong San Bok dari perkampungan keluarga Siang dan membawanya ke Kong Bing Si, maka hubungan kedua keluarga boleh dikata lain daripada yang lain. Hanya saja Kong San Bok tidak suka menonjolkan hal-hal begituan, sebab itu secara sederhana saja ia melukiskan hubungan baiknya dengan Hong Lei Moli. Bagaimana tingkat ilmu silat Hong Lei Moli? Menurut ucapanmu tadi, agaknya dia jauh lebih hebat daripada sebun Bok ya? Aku sendiri belum tahu betapa tinggi ilmu silat sebun Bok ya. Tapi melihat kepandayan muridnya, cukup kiranya untuk mengukur kepandayan gurunya. Betapapun masakah dia dapat menandingi Liu Beng Cu. Apalagi untuk merajai dunia Kang Ong tidak melulu berdasarkan ilmu silat saja, tapi diperlukan pula keluhuran budi dan kebijaksanaan tindakan. Dalam hal ilmu silat Liu Beng Cu tidak perlu disangsikan lagi, yang harus dipuji adalah kebijaksanannya serta ketegasan tindakannya tanpa pandang bulu. Meski beliau adalah wanita yang berambut panjang, tapi pengetahuan dan kepandayannya jauh di atas kaum pria. Tampaknya engkau benar-benar kagum dan memuja Liu Beng Cu ini, kata Kim Hun dengan tertawa. Masakah cuma diriku saja yang kagum padanya, sahut Kong San Bok. Coba pikir saja, jika apa yang ku katakan tidak benar, masakah beliau mampu mengatasi anak buahnya yang begitu banyak dan menjadi Lok Lim Beng Cu selama 20 tahun. Diam-diam Kiong Kim Hun membatin, Hang Lei Moli yang dikatakan Kong San Bok ternyata bertentangan sama sekali daripada apa yang dilukiskan oleh ayah. Kalau dipikirkan dengan cermat, memang apa yang dikatakan Kong San Bok ini lebih masuk akal. Tapi Hang Lei Moli adalah musuh ayah, jika dia benar-benar begitu baik sebagaimana dikatakan Kong San Bok, kan berbalik ayah yang bersalah? Hektometer, betapapun aku tidak percaya ayah adalah orang jahat. Untuk pertama kalinya timbul pikiran demikian dalam benak Kiong Kim Hun, pikirannya menjadi kusut, lapat-lapat dia pun rada khawatir. Eh, dimanakah honto aku yang bersama kau itu tiba-tiba Kong San Bok bertanya. Dia tinggal di Lok Yang, maka dia sudah pulang ke sana, jawab Kim Hun dengan pipi bersemu merah. Ia menduga Kong San Bok pasti belum tahu bahwa dia adalah samaran wanita, dengan sendirinya juga tidak tahu dia adalah bakal istrinya. Maka timbul keraguannya apakah perlu memberi sedikit isyarat padanya agar dia mengetahuinya. Namun orang yang ku sukai adalah honto aku, care bagaimana aku harus bicara terus terang padanya. Sebaliknya kalau aku tidak menerangkan persoalannya, bila kelak dia mengetahui diriku adalah bakal istrinya, kan tambah serba susah bagiku? Demikian pikiran Kiong Kim Hun semakin bingung. Dalam pada itu Kong San Bok sedang berkata, Oh, jadi honto aku itu sudah pulang. Lalu engka sendirian tanpa teman hendak kemana? Oh, aku, aku pun tiada tempat tujuan tertentu, jawab Kim Hun sesudah ragu-ragu sejenak. Tidakkah lebih baik ikut aku pergi ke Kim Kehnia saja ajak Kong San Bok? Kini orang Mongol sudah mulai menjajah negeri kita, suasana sudah gawat, Liu Beng Cu tentu sangat memerlukan tenaga pembantu. Aku pun ingin menemui kesatria wanita yang jarang ada bandingannya seperti Hong Lei Moli itu, cuma sekarang belum tiba waktunya, kata Kiong Kim Hun. Diam-diam ia merasa geli, baik Kong San Bok maupun honto aku sama-sama mengajaknya pergi ke Kim Kehnia, padahal dia justru ingin menghindarkan mereka bertiga berkumpul bersama. Apakah barangkali engkau hendak pergi ke tempat cohtai pengsanatannya Kong San Bok? Mengapa kau bisa menduga begitu kata Kim Hun sambil mengerut kening? Hakikatnya ku pandang hina orang-orang macam mereka itu, masakah aku sudi ke tempat mereka? Tampaknya mereka sangat menghormati kau, kata Kong San Bok dengan tertawa. Malahan honto aku itu pun memperoleh berkahmu, sepanjang jalan mendapat pelayanan yang baik dari mereka. Dari mana engkau mendapat tahu tanya Kim Hun. Masakah kau lupa tempo hari aku pun berada di restoran itu? Dari percakapan mereka itu sedikit banyak dapatkah kau menyelami? Persoalannya, kata Kong San Bok. Cuma aku tidak paham mengapa orang-orang itu sedemikian menghormat kepadamu. Tergerak hari Kiong Kim Hun. Dengan tertawa ia menjawab, itu karena mereka ingin mengambil hati Kiong Cucu dari Oh Hang Tu, sedangkan mereka tahu Kiong Cucu adalah ayahku, dengan sendirinya mereka pun sungkan padaku. Berulang-ulang Kim Hun sengaja menyebut Kiong Cucu dari Oh Hang Tu, ia ingin melihat bagaimana reaksi orang. Ternyata Kong San Bok hanya manggut-manggut saja, katanya, Oh, ayahmu tentunya seorang tokoh besar di dunia persilatan. Kiong Kim Hun menjadi heran mendengar ucapan Kong San Bok. Jelas pemuda itu sama sekali tidak tahu Kiong Cucu dari Oh Hang Tu. Waktu Kiong Kim Hun dilahirkan, hubungan antara keluarga mereka memang sudah berpisah, maka tidaklah heran jika Kong San Bok tidak kenal nama calon istrinya menurut janji orang tua kedua pihak itu. Tapi sedikitnya nama bakal mertua toh diketahuinya kecuali ibunya memang tidak pernah memberitahukan tentang peristiwa menuding perut dan mengikat jodoh itu. Apostrof. Untuk mencobanya lagi segera Kiong Kim Hun berkata, Ayahku tak dapat dikatakan sebagai tokoh besar, hanya saja kepandaian beliau memang lebih tinggi daripada orang-orang macam Coh Taipeng dan lawan-lawannya, agaknya orang-orang itu ingin mendukung Ayahku sebagai Beng Cu. Tapi syukur Ayah tidak menyanggupinya sehingga tidak sampai menjadi saingan Hong Lei Moli. Ayahmu tidak sedih diperalat orang lain, beliau sungguh bijaksana, ujar Kong San Bok. Dahulu Ayahmu sendiri pernah mengguncangkan dunia persilatan dan sesuai untuk disebut sebagai tokoh maha besar dunia persilatan, Ayahku juga sangat kagum sekali terhadap Ayahmu, kata Kim Hun. Tapi Kong San Bok tidak menjadi senang oleh pujian itu, sebaliknya air mukanya tampak susah, katanya dengan gegetun, aku tahu bahwa Ayahku adalah gembong iblis yang melakukan segala macam kejahatan, mana ada harganya untuk dikagumi Ayahmu. Apa Kiong Heng bukan sengaja hendak menyindir padaku? Kiong Kim Hun menjadi terkejut, jawabnya dengan gugup, Ah, urusan orang tua di masa lalu aku pun tidak tahu sama sekali, harap Kong San Bok jangan anggap sungguh-sungguh ucapanku tadi. Diam-diam ia pun merasa aneh mengapa Kong San Bok memaki Ayahnya sendiri, jika begitu Kong San Ki memang benar seorang jahat. Tapi mengapa dahulu Ayah mau mengikat perbesanan dengan dia? Tiba-tiba Kong San Bok bersuara kaget, katanya dengan suara tertahan, Hi, seperti ada orang datang. Benar juga, baru selesai ucapannya sekonyong-konyong sesosok bayangan berkelebat, tahu-tahu seorang kakek berjubah hijau berjenggot cabang tiga muncul di hadapan mereka. Begitu cepat datangnya si kakek tanpa suara sedikit pun, mau tak mau Kiong Kim Hun terperanjat juga. Kakek jubah hijau itu menatap tajam kepada mereka, tiba-tiba ia tuding Kong San Bok dan bertanya, apakah kau bocah yang mengalahkan pok yang kian di restoran di Chiaulol kemarin itu? Sorot metu kakek itu tajam dingin sehingga orang merasa seram melihat sinar matanya itu. Kong San Bok terkejut, pikirnya, yang diakinkan orang ini agaknya lewekang dari siap hei, ilmunya sudah mencapai tingkatan sempurna. Jangan-jangan dia inilah sebon Bok ya yang sengaja datang buat menuntut balas padaku karena mengetahui pok yang kian telah kukalahkan kemarin? Maka dengan tenang kemudian Kong San Bok menjawab, ya, benar. Entah lo Sian Sing ada keperluan apa? Kakek itu hanya mendengu saja, lalu ia berpaling dan bertanya kepada Kiong Kim Hun sambil menuding, Kiong Chao Bun dari Ohang Tu itu ayahmu bukan? Kabarnya kemarin kau pun berada di restoran itu? Sedikit pun tidak keliru, aku pun punya andil menghajar Pok yang kian, bila kau ingin menuntut balas baginya boleh silakan saja, kami berdua siap melayani kau, jawab Kiong Kim Hun tanpa pikir, apa yang terkandung dalam hati Kong San Bok ternyata keburu diucapkan olehnya. Kembali kakek itu cuma mendengu saja, katanya, Hek Tometer, Pok yang kian itu manusia apa sehingga ada harganya bagiku untuk menuntut balas buat dia? Yang jelas ilmu silat keluarga kalian berdua aku memang ingin belajar kenal, cuma sayang Kong San Ki sudah mati, sedangkan Kiong Chao Bun jauh di lautan sana nyata dibalik ucapannya ini seakan-akan anggap. Kepandaian Kong San Bok dan Kiong Kim Hun tiada nilainya untuk diperlihatkan padanya. Keruan Kiong Kim Hun menjadi gusar, teriaknya segera, sebenarnya mau apa kau mencari kami? Bukankah masih ada lagi satu orang kata si kakek? Siapa yang hendak dicari Loh Sian Sing tanya Kong San Bok. Kalian tidak perlu berlagak pilon, kata si kakek. Kemarin kan masih ada seorang si hon yang berada bersama kalian, kemanakah dia pergi? Lekas katakan. Aku memang tahu kemana perginya hanto aku, tapi mengapa harus ku beritahukan padamu jengek Kim Hun. Kurang ajar dan perat kakek itu sambil melangkah maju. Kau mau mengaku tidak? Tidak jawab Kim Hun dengan bandel. Dari jarak beberapa langkah jauhnya si kakek terus melontarkan satu pukulan ke arah Kiong Kim Hun. Lekas Kong San Bok menghadang di depan Kim Hun dan menangkiskan serangan itu. Maka terbenturlah tenaga pukulan jarak jauh kedua orang itu dan menerbitkan suara keras. Kong San Bok tergeliat sedikit, sedangkan jubah si kakek tergetar berkibar. Tenaga pukulan si kakek tidak sampai mengenai Kiong Kim Hun, namun hawa dingin pukulan kakek itu sudah membuatnya menggigil kedinginan. Terdengar kakek itu bersuara heran, agaknya rada melengap juga terhadap kekuatan Kong San Bok. Segera ia pun membentak. Baik, akan kulihat Hoa Hiatu yang kau latih sudah mencapai tingkatan keberapa. Habis berkata ia terus menubruk maju, pukulannya kini tidak lagi pukulan jarak jauh, tapi dari jarak dekat. Angin dingin seketika berjangkit sehingga Kong San Bok merasa merinding. Kong San Bok merasa tiada permusuhan apa-apa dengan kakek yang tak dikenal itu, ia sungkan untuk menghadapinya dengan ilmu racun dari siap hei. Maka ketika pukulan lawan sudah mendekat, barulah cepat dia menjulurkan jari tengah, telapak tangan musuh terus ditotoknya. Serangan ini adalah kengsinci Hoa Hiat, ilmu jari mahasakti, ajaran Liu Goan Cong. Untung juga Kong San Bok melayani kakek berjubah hijau itu dengan kengsinci, kalau kedua pihak sama-sama menggunakan ilmu siap hei. Maka, sekali kebentur, seumpama si kakek akan terluka parah, maka jiwa Kong San Bok sendiri pun mungkin juga berbahaya. Sebab yang diakinkan si kakek jubah hijau itu adalah semacam ilmu jahat dari siap hei yang sangat liai, tapi kengsinci yang digunakan Kong San Bok justru adalah ilmu mematikan bagi ilmu jahatnya itu. Hanya saja kengsinci Hoa Hiat yang dilatih Kong San Bok belum mencapai tingkatan sempurna, kalau saja si kakek mengadu kekuatan dengan dia. Sukarlah untuk diramalkan siapa yang kecundang, cuma kerugian yang diderita Kong San Bok mungkin lebih besar. Namun kakek jubah hijau itu adalah seorang yang mahir menilai lawan, begitu melihat lawan mengeluarkan kengsinci, ia menjadi terkejut dan tidak berani menyerempet bahaya untuk mengadu kekuatan. Kepandaian kakek itu sudah mencapai tingkatan yang dapat dikendalikan sesuka hatinya, pada detik terakhir itulah, yaitu pada saat ujung jari Kong San Bok hampir mengenai telapak tangannya, secepat kilat ia menarik kembali pukulannya tadi terus melayang pergi. Tertampak segulungan bayangan hijau berkelebat di kejauhan dan hanya sekejap saja sudah menghilang. Kong San Bok mengusap keringat dingin di dahinya, gumamnya kemudian, kiranya gembong iblis Chu Kiw Bok, pantas begini lihai. Saat itu Kiong Kim Hun sedang mengerahkan tenaga dalam buat menahan serangan hawa dingin, tapi sekali mengerahkan tenaga dalam merasa dingin itu tambah sukar ditahan. Ia sedang menggigil kedinginan, tiba-tiba suatu arus hawa hangat menyalur masuk tubuhnya melalui telapak tangan. Kiranya Kong San Bok sudah berduduk di sampingnya sambil menggenggam kencang kedua tangannya. Rasa hangat itu dengan cepat menjalari seluruh tubuhnya, Kiong Kim Hun merasa segar dan enak tak terkatakan. Tiba-tiba ia menjadi merah jengah, maklumlah, selama hidup baru untuk pertama kali ini dia berdekatan dengan seorang lelaki. Hawa dingin kemudian terwap keluar ikut air keringat, rasa sesak dada Kiong Kim Hun lantas lenyap seluruhnya. Lalu Kong San Bok melepaskan tangannya, katanya dengan tertawa, baiklah sudah. Syukur pukulan iblis tua itu tidak sampai mengenai tubuhmu. Orang macam apakah Chukiu Bok itu tanya Kim Hun. Ilmu apa yang dia gunakan? Sungguh lihai sekali. Asal usul iblis itu pun aku tidak jelas, aku cuma tahu dia adalah satu-satunya orang di zaman ini yang mampu meyakinkan Siulo Im Set Keng hingga mencapai tingkatan ke-8. Kiong Kim Hun terkejut. Siulo Im Set Keng ia menegas. Konon ilmu ajaib dari Seek, Benua Barat, itu sudah lama lenyap. Benar, ilmu itu berasal dari Tiantiok, India, menurut cerita, ratusan tahun yang lalu ilmu itu menurun sampai pada seorang lama dari Sekte Mi di Tibet. Padri sakti itu merasa Siulo Im Set Keng teramat keji, maka kitab wasiat Kero melatih ilmu itu telah dimusnahkannya, sejak itu tidak mengajarkan lagi ilmu itu kepada muridnya. Habis dari mana iblis Chu Kiu Bok mendapatkan ilmu itu ujar Kim Haun. Ya, entah mengapa kemudian Siulo Im Set Keng itu muncul pula di dunia ini kira-kira ada 20-30 tahun yang lalu, tutur Kong San Bok. Tokoh yang mahir itu bernama Kim Kiao Gak, kok su dari negeri Kim. Tapi dia hanya mencapai tingkatan ketiga daripada ilmu itu. Namun Kim Kiao Gak memang manusia cerdas, dia telah berlatih Siulo Im Set Keng bersama ilmu perguruan sendiri, yaitu Louisin Chiang sehingga tercipta ilmu gabungan yang disebut Im Yang Gero Heng Chiang, ilmu pukulan yang sekaligus mengeluarkan hawa panas dingin dari kedua telapak tangannya, kalau cuma jago silat biasa saja pasti tidak tahan sekali hantam olehnya. Dengan ilmu itulah Kim Kiao Gak telah malang melintang di dunia Kang Gou dan akhirnya menjabat sebagai kok su kerajaan Kim. Akhirnya dia bertemu sepasang suami istri yang sakti, yaitu Siogol Kang Kun dan Hong Lei Moli, maka terbina salah dia. Diam-diam Kiong Kim Hun terkejut dan membatin, kiranya Engkong luarku itu tewas di tangan Hang Lei Moli dan suaminya, pantas ayah begitu benci dan dendam kepada Moli itu. Tapi Gwa Kong, kakek luar, pernah menjabat kok su kerajaan Kim, kenapa ayah tidak pernah menceritakan hal ini padaku? Kiranya ibu Kiong Kim Hun bernama Kim Ting Nio, yaitu anak perempuan Kim Kiao Gak. Sejak kecil Kiong Kim Hun sudah mendengar cerita ibunya tentang betapa lihainya Siu Lo Im Set Keng dan baru sekarang nggak menyaksikannya sendiri. Siu Lo Im Set Keng itu makin tinggi setingkat makin tambah satu kali lipat kekuatannya, demikian Kong San Bok menyambung pula. Jika sudah mencapai tingkatan ke-9, yaitu tingkatan yang tertinggi, asal ujung jari. Menyentuh sasarannya, kontan seng korban akan mati beku perdarahannya. Untung Chu Kiu Bok baru mencapai tingkatan ke-8 sehingga aku masih sanggup melawannya. Wah, celaka tiba-tiba Kiong Kim Hun berseru. Keruan Kong San Bok terkejut. Kau kedinginan atau merasa panas tanyanya cepat. Ia menyangka hawa racun dingin dalam tubuh Kiong Kim Hun belum punah seluruhnya dan karena itu merasa sakit. Bukan, bukan soal itu, jawab Kim Hun. Iblis Siu itu telah mencari tahu kepada kita tentang diri Hanto Ako, jangan-jangan dia hendak mencari perkara pada Hanto Ako. Meski kepandayan Hanto Ako cukup tangguh, tapi pasti bukan tandingan Iblis tua itu. Apakah kau kenal asal lusul Hanto Ako itu tanya Kong San Bok? Aku pun baru kenal dia kemarin, jawab Kiong Kim Hun. Tapi dia sangat baik padaku, jika dia ada kesukaran, betapapun aku tidak dapat tinggal diam. Terpikir oleh Kiong Kim Hun bahwa besar kemungkinan Chu Kiu Bok itu akan menyusul ke rumah Hon PWN di Lok Yang, maka ia menjadi khawatir, tanpa sabar lagi ia terus melangkah pergi. Tapi sebelum keluar hutan itu Kong San Bok sudah menyusul tiba. Kiong Heng, marilah kita pergi bersama seru pemuda itu. Bukankah kau hendak pergi mencari Hang Lei Moli di Kim Kehnia Ujar Kim Hun?